Bagaimana jadinya seorang dewa perang yang sangat dihormati dan sangat kuat Kemudian mendapatkan sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri Pengkhianatan yang dilakukan oleh kekasihnya itu membuat dirinya mati secara tragis Tapi untungnya, sebuah keadaan tak terdua pun terjadi Dimana dia terlahir kembali dan balik ke 10 tahun yang lalu Tepatnya, satu hari sebelum game apokalips dimulai Games apokalips adalah keadaan dimana umat manusia mendapatkan sebuah bencana hebat Yang berasal dari serangan para zombie-zombie mematikan Para manusia yang masih hidup diharuskan untuk bertahan di dunia yang kejam Si dewa perang yang terlahir kembali kemudian memutuskan Untuk tidak mengulangi tragedi kelam yang terjadi padanya dulu Dan ia akan membalaskan semua rasa dendam yang ada di hatinya kepada para pengkhianat Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Kisah dibuka dengan memperliharkan Seorang pria yang tengah terbaring dengan keadaan lemah Lalu tak berapa lama kemudian Si pria itu merasakan jika jiwanya kembali masuk ke dalam raga Sehingga tak lama kemudian dia pun hidup dan bangkit kembali Dia tidak tahu dengan apa yang terjadi ini Dia tidak menyangka jika dirinya terlahir kembali Seperti keadaan 10 tahun yang lalu Tempatnya di asrama kampus dari 10 tahun lalu Di sana dia juga melihat wallpaper HPnya yaitu kekasihnya sendiri Dengan keadaan seperti ini Akhirnya pria itu pun sadar jika dia telah terlahir kembali Ke satu hari sebelum game apokalips muncul Sebelum terlahir kembali Dia mengingat sesuatu hal Dimana dulu ketika ia telah menjadi dewa perang yang ke 10 di kerajaan naga Dua dewa perang dari kubu netral mengundangnya Untuk merayakan sebuah acara Di saat dia berada dalam acara tersebut Tiba-tiba seorang raja zombie langsung menyerang ke arahnya Raja zombie itu benar-benar menakutkan Pria yang bernama Zilu itu pun mencoba untuk berhadapan dengan raja zombie Namun ketika dia tengah berhadapan Tiba-tiba Dua dewa perang yang tadi mengundangnya untuk datang ke acara Kini malah menghabisi Zilu Keadaan ini membuat Zilu benar-benar tidak berdaya Karena pengkhianatan yang ia alami Dalam kondisi yang sekarat seperti itu Zilu menyadari Jika bukan cuma dua dewa perang itu yang berkhianat Tapi kekasihnya juga ikutan berkhianat Semua tragedi yang dialami oleh Zilu Tak lain dan tak bukan Berasal dari keluarga Li Karena merasa sangat dendam terhadap Zilu Tak tanggung-tanggung Ternyata si raja zombie yang dibawa oleh Yau Hing Han Yang merupakan kekasihnya ini Telah mencapai sebuah kesepakatan dengan keluarga Li Sehingga karena itulah Si raja zombie datang untuk menghabisi si Zilu Bersama dengan dua dewa perang lainnya Yau Hing Han adalah seorang primadona di kampusnya Zilu Dia tidak memilih orang-orang jenius Tapi dia malah berpacaran dengan Zilu Selama Zilu berpacaran dengan Jing Han Zilu tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya Si Jing Han telah dihasut oleh tuan muda keluarga Li Untuk menghampirinya sebelum apokalips dimulai Keluarga Li sengaja memanfaatkan si Zilu Untuk memperluas wilayah keluarga Li Namun ketika mereka berhasil mendapatkan itu Keluarga Li malah mencoba untuk menyingkirkan Zilu Keluarga Li adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kerajaan Naga Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat sekali Di saat itu Zilu terus mencoba Untuk bertahan dan menghindar dari buruan keluarga Li Hingga pada tahun ke-10 Ia terus menerus diburu oleh keluarga Li Dengan mengingat kejadian kelam itu Zilu akan berencana untuk menghabisi siapapun yang menentang ajarannya Dengan kemampuan bertarungnya saat ini Ia pasti tidak akan gagal Untuk mendapatkan kesempatan balas dendam Yang pertama ia lakukan adalah balas dendam Terhadap kekasihnya sendiri yang mengkhianatinya dulu Dan untuk mencegah tragedi kelam di masa lalu Maka Zilu harus bisa membunuhnya saat ini Zilu kemudian mendapatkan pesan dari pacarnya itu Yang mengatakan Jika saat ini pacarnya tengah memberikan tutor kepada anak-anak Dia tidak bisa datang ke acara ulang tahunnya si Zilu Melihat teks itu si Zilu sangat geram Karena dia sengaja berbohong kepada Zilu Lebih tepatnya Saat ini kekasihnya malah memberikan sebuah tutor kotor Kepada Tuan Mudali Bisa dikatakan jika Zilu tahu tentang hubungan kekasihnya Dengan si Tuan Mudali Namun meski geram seperti itu Zilu tetap membalas pesan Zilu mengatakan jika dia memahami pekerjaan dari Jinghan Alias kekasihnya itu Tapi setelah itu Si Zilu sangat berharap Jinghan Datang dan temui dirinya Di gudang terbengkalai di belakang kampus Karena Zilu merindukannya Si kekasihnya itu pun mengatakan Jika dia setuju dengan hal itu Dan harus bisa ketemu sebelum jam 6 sore Zilu terakhir menambahkan pesan Yaitu dia Akan menyiapkan sebuah kejutan untuknya Zilu Tak cuma kesal terhadap kekasihnya Tapi Dia juga kesal terhadap Tuan Mudali Yang di kehidupan dulu sangat membenci dirinya Atas Semua yang ia terima ini Ia berjanji Akan membalaskan semuanya Dan tidak akan pernah membiarkan Tragedi masa lalu itu terulang kembali Waktu pun semakin sore Dan terlihat Langit-langit mulai merah Para bocah yang ada disana mengatakan Jika menurut ahli dari sebuah blog Ini adalah fenomena alami yang terjadi sekali dalam 5000 tahun Berbeda dengan persepsi yang dirasakan oleh si Zilu Zilu menyadari Jika langit merah ini Adalah tanda-tanda bahwa game apokalips akan segera muncul Tepatnya ketika sudah jam 7 malam Game apokalips akan menyerang dunia nyata Mengubah dunia ini menjadi permainan yang sangat besar Zilu pun sangat menantikan itu Karena ia ingin tahu Seberapa banyakkah orang yang bisa bertahan dari situasi itu Tak lama kemudian Zilu berhasil mendatangi sebuah gedung terbengkala Yang mana disana Terlihatlah kekasihnya yang sudah lama menunggu Kekasihnya itu pun marah Karena si Zilu sudah terlalu lama membiarkannya kesini Si kekasihnya bahkan meminta kejutan Yang dijanjikan oleh Zilu Zilu pun mengatakan dengan lembut Bahwa jangan buru-buru Karena sebentar lagi Ia akan memberikan hadiah kejutan kepada Linghan Zilu pun kemudian terus mendekar ke arah kekasihnya Lalu dia pun langsung mencekik leher kekasihnya Sambil menyuruh kekasihnya Untuk memberitahukan semua rahasia yang disimpan selama ini Zilu bahkan tahu tentang titik-titik pertemuan Yang dilakukan oleh kekasihnya itu Dengan Tuan Li Si kekasihnya itu pun mencoba untuk menjelaskan Namun Zilu mengatakan penjelasan Bagaimana bisa kau menjelaskan itu padaku Karena aku tahu semuanya Zilu kemudian menunjukkan sebuah percakapan khusus Antara kekasihnya itu dengan Tuan Mudali Yang mana Di percakapan itu terlihat Jika kedua orang itu sengaja membodohi Zilu Untuk memanfaatkannya Zilu semakin lama memandang kekasihnya itu Semakin emosi dengan tingkat tinggi yang semakin berlanjut Rahasia yang diketahui oleh Zilu tak sampai di sana Karena Zilu juga tahu jika sebenarnya Si kekasihnya ini sangat tidak berniat Untuk berpacaran dengan Zilu Apalagi Zilu adalah seorang anak yatim piatu Sampah yang tidak mempunyai apapun Si kekasih Hanya bisa memohon agar tidak dihabisi Namun Nasi sudah menjadi somai Jadi Tidak ada yang bisa dilakukan lagi Zilu pun tanpa basa-basi Langsung menghabisi kekasihnya itu Dengan sangat kejam Dengan keadaan seperti ini Dia sangat puas Karena sudah Sepuluh tahun dia memendam Semua rasa ini Dan akhirnya Dia bisa meluapkan semua kekesalannya Tapi dengan begini Dia merasa masih belum cukup Dia Harus mencari tempat persembunyian Dari si Li Hao Alias Tuan Li Tak lama setelah kejadian itu Tiba-tiba sistem pun langsung mengatakan Jika saat ini Si Zilu Telah terlahir kembali Dan berhasil mengaktifkan Sistem cheat game Apocalypse Game Apocalypse sendiri akan hanya muncul jam 7 Sekarang masih jam 6 Dan ini Bisa membuat Zilu bersiap-siap terlebih dahulu Sistem cheat adalah Sebuah sistem yang bisa meng-crack data game Apocalypse Dan memberikan host Pengalaman gaming yang jauh lebih baik Sistem ini telah berhasil menyatu dengan tubuh Zilu Sehingga Zilu Bisa melakukan pengundian super cheat pertamanya Dia akan mencoba memilih cheat yang bisa dia gunakan nanti Di arena pertarungan Apocalypse Undian pun berhasil dilakukan Sehingga Zilu mendapatkan super cheat yaitu Absolute Drop Rate Absolute Drop Rate Adalah berisikan zombie yang dibunuh oleh player Mendapatkan peluang drop item Akan naik dari 1% ke 100% Ini artinya Setiap zombie yang dihabisi oleh Zilu Zilu akan mendapatkan sebuah item yang benar-benar menarik Zilu pun sangat bersemangat dengan keadaan ini Ini adalah awal untuk membuat dirinya jauh lebih baik Dan jauh lebih kuat lagi Dari kehidupan dirinya yang sebelumnya Tak cuma itu Dengan mendapatkan sistem cheat ini Dia yakin dia bisa menghancurkan keluarga Li Meskipun Keluarga Li adalah salah satu dari ketiga keluarga besar di kerajaan naga Yang dimana Keahlian bertarung mereka sangat kuat sekali Tidak hanya mempunyai banyak prajurit Tetapi Juga punya teknik rahasia yang bisa membuat orang-orang meningkatkan kemampuan fisik mereka Bahkan selama apokalips Kalian bertarung mereka melesat jauh lebih kuat Ketimbang si Zilu Meski demikian Zilu yakin bisa menghabisi keluarga Li Tapi sebelum itu Dia juga masih tidak tahu kenapa Tuan Li sangat punya dendam terhadap dirinya di kehidupan yang lalu Satu alasan yang terkait dengan kebencian si Tuan Li kepada Zilu Adalah karena hubungan dengan ayahnya Zilu dulu Yang sudah lama meninggal Zilu Akan segera mencari tahu kebenaran ini Setelah dia menggali informasi tentang keluarga Li lebih dalam lagi Dia berencana Untuk menggali semua informasi yang bisa dia dapatkan Lalu dia berusaha menghabisi Li Hao Dan bersembunyi Untuk menjadi lebih kuat secara perlahan Apalagi saat ini dia sudah punya sistem cheat Yang bisa membuat dirinya menjadi lebih kuat dengan cepat Sehingga dengan kehebatannya itu Dia mampu menghabisi keluarga Li Dan mengakhiri semua rasa kekesalannya Waktu kini semakin lama semakin sore Dan terlihat banyak para bocah yang sedang berkumpul Untuk menyambut keindahan dari langit yang merah Namun mereka tidak sadar bahwa itu adalah pertanda tragedi yang benar-benar buruk Setelah itu Zilu kembali melanjutkan perjalanan hingga dia tiba di sebuah hotel Di sana dia memesan sebuah kamar Lalu dia meminta tiga botol air dan lima roti Serta satu teknisi nomor tiga Dia ingin teknisi nomor tiga bukan tanpa alasan Sebab di kehidupan yang dulu Teknisi nomor tiga adalah boss zombie yang ada di area hotel ini Dan di hotel inilah dia menghabisi teknisi nomor tiga itu Untuk kehidupan yang sekarang Dia ingin beraksi lebih cepat dari sebelumnya Agar dia bisa mendapatkan hadiah lebih awal Dan berkembang secepat mungkin Dia juga ingin menguji apakah sistem cheat ini Benar-benar bisa diandalkan Tak lama setelah itu teknisi nomor tiga pun datang Dan siap untuk melayani tamu Teknisi nomor tiga kemudian langsung mencoba untuk mendekati si Zilu Namun Zilu menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu Zilu kemudian tanpa pikir panjang langsung menghabisi si wanita Ketika dia sedang mandi Kejadian itu terjadi tepat Ketika si wanita baru berubah menjadi zombie Dan game apokalips juga baru dimulai Dengan pembunuhan yang dilakukan oleh si Zilu tadi Membuat Zilu menjadi orang pertama yang berhasil menghabisi satu zombie Di game apokalips ini Sistem juga menegaskan kepada Zilu Bahwa selamat datang di game apokalips Dan permainan telah dimulai Semua ini tidak bisa dihentikan Para player hanya diharuskan untuk memperkuat diri mereka sendiri Agar bisa bertahan hidup Sistem kembali menjelaskan Nikmatilah segala proses yang sangat menyenangkan dan mendebarkan ini Kemudian Hal utama dalam apokalips Adalah bertahan hidup Tidak ada kesempatan lagi jika sudah mati Untuk pengalaman yang sangat baik Beberapa peraturan game akan segera ditampilkan Yang pertama bunuh zombie atau bangkai zombie lainnya Yang bisa membuat anda naik level Dan akan mendapatkan poin atribut XP permainan sebagian besar akan berhubungan dengan level Kedua Membunuh zombie atau hewan zombie akan ada peluang untuk spawn equipment Props, persediaan, dan lain-lain Tak tanggung-tanggung di dunia apokalips Akan ada kesempatan tersembunyi yang berada di seluruh dunia Dan itu Berisikan sesuatu yang sangat mengerikan Jadi harus selalu berhati-hati dalam mencarinya Senjata teknologi modern manusia juga akan kehilangan efek ofensifnya Termasuk transportasi Dan segala macam yang bisa untuk dijadikan Sebagai sumber kekuatan Kemudian Tentang cara untuk mengatasi serangan zombie Yakni Hanya luka bekas gigitan yang akan mengubah menjadi zombie Jadi jangan khawatir jika terkena darah dari zombie yang terinfeksi Hal menarik lainnya adalah zombie juga akan terus berevolusi seiring berjalannya waktu Jadi harus selalu pastikan untuk mengikuti laju evolusi mereka Di sini sistem juga menegaskan satu hal Dimana untuk saat ini para zombie masih sangat lemah Jadi si Zillow bisa menghabisi zombie sebanyak yang ia inginkan Dan itu bisa menambah kemampuannya Harap selalu diingat bahwa game Apocalypse penuh dengan kemungkinan yang tidak diketahui Selamat Untuk memasuki sebuah petualangan Setelah itu Zillow memasukkan nama karakter barunya yaitu Yazi Mulai sekarang Namanya adalah Yazi Dan semua keluhan dari Yazi akan terbalaskan oleh sistem Dia juga sangat siap untuk membalaskan dendam yang ia ingin luapkan Saat ini sendiri Yazi telah berhasil menghabisi satu zombie Sehingga dia menjadi orang pertama yang berhasil membunuh zombie di Apocalypse Pengumuman mulai dilakukan oleh server Sehingga para player yang ada di Apocalypse mengetahui hal itu Salah satu dokter yang bernama Zillow bahkan sangat menyayangkan hal itu Karena tidak diduga ada seseorang yang telah berhasil menghabisi zombie Sebelum dia selesai melakukan sebuah riset Tak cuma itu Seorang pria bernama Gugau yang merupakan pemburu zombie yang cukup hebat Sangat antusias dengan keadaan ini Karena ada seseorang yang bahkan bisa bergerak lebih cepat dari dirinya Sementara itu Karena kemampuan yang hebat dari si Yazi Kini Yazi mendapatkan sebuah hadiah yang benar-benar luar biasa Yazi seakan-akan mendapatkan spirit dan agility yang tinggi Dia juga mendapatkan talent epic Dan mungkin itu dikarenakan oleh beberapa keahlian yang ia pelajari dalam 10 tahun terakhir Di kehidupan yang sebelumnya Yazi mendapatkan hadiah yang benar-benar fantastis Ada hadiah price tag dan coin emas yang sangat berguna untuk kehidupan disini Tak habis sampai disana Bahkan dia saat ini punya kemampuan baru yang bernama Fierce Blood Setelah itu Si Yazi kembali mendatangi Sosok zombie pertama yang ia habisi Tujuannya adalah untuk mengambil kalung meditasi Efek dari penggunaan kalung ini yaitu Spirit akan meningkat satu dan kecepatan pemulihan kekuatan mental Akan meningkat sebesar 10% Yazi pun kemudian tanpa basa-basi langsung mengambil itu karena itu akan sangat berguna Untuk dirinya ke depan Yazi sebentar lagi akan segera membinasakan seluruh zombie yang ada di hotel ini Agar dia semakin berkembang pesat Dia pun mulai melangkah menuju kamar hotel lain Untuk menemukan para zombie-zombie yang bisa untuk dimusnahkan Apakah yang akan terjadi selanjutnya Apokalips 100% drop rate pun berakhir sampai disini Bar kedua dibuka dengan memperlihatkan Yazi yang kini mendatangi sebuah kamar hotel Yang mana di tempat itu ternyata ada sebuah zombie Zombie ini telah menjadi zombie yang cukup kuat Karena dulu zombie ini merupakan seorang kuli Meskipun ini lebih kuat daripada zombie pada umumnya Tapi untuk si Yazi zombie seperti ini masih sangat lemah sekali Bahkan tidak ada satu pun serangan dari zombie yang bisa melukainya Dengan kemenangan itu membuat si Yazi mendapatkan satu tambahan XP lagi dan satu emas Kali ini Yazi melakukan semua ini dengan buruk Karena dia tidak bisa membunuh zombie hanya dengan satu kali serangan Setelah mengalahkan si kuli itu Si Yazi kemudian kembali mendatangi kamar-kamar lain Saat ini dia mendobrak masuk sebuah kamar yang ternyata Terdapat sepasang kekasih zombie yang malah main tanam-tanam ubi Yazi benar-benar bingung dengan keadaan ini Karena dalam kondisi seperti ini Zombie itu malah asik-asiknya bermain Kedua zombie itu pun langsung menyerang ke arah Yazi Yang pertama serangan dilakukan oleh si pria Serangan dari pria itu pun tampak lemah sekali bagi Yazi Bahkan jauh lebih lemah ketimbang pria kuli yang tadi ia hadapi Pria ini pun tanpa pikir panjang langsung dihabisi Yazi hanya dengan satu pukulan saja Ketika Yazi tengah berhadapan dengan si pria Si wanita datang untuk menyerang Yazi dari belakang Lagi-lagi Yazi menghabisinya dengan sangat mudah Akibat kemenangan ini Yazi berhasil membunuh dua zombie sekaligus Dan mendapatkan XP2 sedangkan emas juga dua Atas pembunuhan yang ia lakukan Ia mendapatkan item double DNA sepertinya Itu sangat-sangat bagus sekali Yazi sangat senang berada dalam keadaan seperti ini Karena menjadi orang beruntung terasa sangat membahagiakan Yazi ternyata mendapatkan dua hadiah Yang masing-masing bernama Prop Eye Item ini sekali pakai dan bisa mendeteksi pergerakan dari jarak 10 meter Ketika seseorang muncul sistem akan memberikan peringatan Durasinya adalah 10 jaman Yazi pun mulai menggunakan itu untuk mencari tahu keberadaan zombie-zombie di sekitarannya Tak diduga tak berapa lama kemudian yang datang bukalah zombie Melainkan seorang Pak Gendut yang marah kepada Yazi Karena Yazi membuat sebuah keributan Pak Gendut kemudian langsung mencoba untuk menyerang Yazi dan berusaha untuk menonjok Yazi Namun serangan yang dikeluarkan oleh Pak Gendut tidak kena sama sekali Meski tidak kena Pak Gendut semakin besar kepala Dia mengatakan berani-beraninya bocah seperti kau mampu untuk melawanku Kau akan kupukuli sampai kau menangis minta ampun Si Pak Gendut benar-benar sangat lantang bersuara Namun ia tiba-tiba terdiam saat dia melihat Yazi mendekatinya dengan sebuah belah pisau Yazi kemudian tanpa pikir panjang langsung menghabisi pria Gendut itu dengan sekali serangan Ia melakukan ini karena dia tidak mau membuang waktunya Untuk meladeni orang-orang lemah yang besar bacotan Setelah itu Yazi mulai mencari cara menemukan para zombie-zombie lainnya Dia mulai mengecek satu persatu ruangan Hingga dia menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat zombie Ia tanpa pikir panjang langsung masuk ke ruangan itu dan langsung mencoba untuk menyerang zombie Zombie yang saat ini dihadapi oleh Yazi sedikit memiliki kecepatan Yazi pun cukup kesulitan untuk menghadapi zombie tersebut Namun lagi-lagi si Yazi berhasil menebas lehernya Setelah mengalahkan itu Yazi kembali mendapatkan sebuah item baru Tak lama kemudian Yazi pun hendak rebahan sambil menunggu waktunya tiba Tapi ketika dia mengecek waktu ternyata Si Yazi diharuskan naik level 3 sebelum jam 8 Untuk mencapai level 3 sendiri setidaknya Yazi harus menghabisi 6 zombie Saat ini Yazi hanya sudah membunuh 4 zombie Jadi Yazi butuh 2 zombie lagi untuk dihabisi Waktu yang tersisa pun kini hanya ada 20 menit Jadi Yazi harus segera menghabisi 6 zombie untuk sampai ke level 3 Yazi terus berlari dengan sangat kencang Hingga dia tiba di sebuah ruangan teknisi nomor 3 Di sana dia hendak menyalakan bel Karena dengan suara itu artinya zombie-zombie akan bermunculan Si Yazi pun kemudian tanpa pikir panjang langsung membuat suara yang keras Sehingga para zombie mulai berdatangan Para zombie yang berdatangan ini berasal dari ruangan bawah tanah Sehingga Yazi mau tidak mau harus turun ke sana dan menghabisi 2 zombie itu Yazi pun langsung menghabisi 2 zombie itu dengan sangat mudah sekali Dengan keadaan ini Yazi lagi-lagi mendapatkan 2 XP Dan ia bisa naik ke level 3 Sebelum naik ke level 3 ternyata syaratnya kini ditambahkan lagi dimana Si Yazi harus punya 4 XP lagi agar dia bisa naik ke level 3 Kemudian untuk menunjang kehebatannya Yazi membutuhkan sebuah senjata baru Kira-kira senjata apakah yang akan ia dapatkan sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya Tak lama kemudian Yazi dapatkan sebuah senjata yang bernama Tang Dynasty Horizontal Sword Senjata tingkat bronze pedang tentara dinasti Tang di Kerajaan Naga Dengan ukuran 70 cm mempunyai armor piercing dan durability sebagai karakteristik yang begitu mencengangkan Atribut strength plus 1 bisa mengurangi pertahanan musuh sebesar 10% Setelah berhenti bertarung pertahanan tersebut akan pulih secara perlahan Waktu pun kini menyisakan 10 menit lagi Yazi mulai memburu para zombie yang ada di luaran hingga ia menemukan 4 zombie sekaligus Dia pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi keempat zombie itu dengan pedang barunya Si Yazi pun mengakui jika kualitas dari pedang ini sangat luar biasa sekali Dengan keadaan seperti ini si Yazi akhirnya naik menjadi level ketiga dan punya 1 poin atribut Player Yazi akan bisa membutuhkan 30 XP lagi supaya dia bisa naik level keempat Tak lama kemudian datanglah seorang wanita zombie yang kali ini sedikit pintar karena datang hanya karena inisiatif sendiri Tapi lagi-lagi kekuatan dari zombie itu pun sangat lemah Sehingga Yazi bisa dengan mudah mengalahkannya Dengan kekalahan si zombie itu membuat Yazi mendapatkan sebuah buku Yang ternyata buku itu adalah buku berisikan skill Yazi pun sangat senang dengan keadaan ini Ia menganggap jika apokalips benar-benar mudah Namun ketika jam 8 baru saja tiba Akhirnya sosok zombie yang jauh lebih mengerikan pun datang Zombie yang akan segera Yazi hadapi mempunyai ukuran tubuh 2 kali lebih besar daripada Yazi Ini bisa terjadi karena seiring berjalannya waktu Di malam hari para zombie akan mendapatkan peningkatan besar dalam atribut Mereka akan dibuffet dan akan lebih susah untuk melawan para zombie-zombie ini Jadi si Yazi harus menggunakan kemampuannya untuk mengalahkan zombie-zombie tersebut Satu peringatan untuk Yazi di mana Dalam 1 menit si zombie akan bisa mencapai titik pertarungannya Sehingga pada saat itu Yazi akan sangat-sangat sulit untuk mengalahkannya Jadi dengan semua keadaan ini Yazi harus mengalahkan zombie ini kurang dari semenit Yazi mulai melakukan penyerangan dan menebas leher dari si zombie Namun leher itu sama sekali tidak bisa ditebas Zombie yang dihadapi oleh Yazi saat ini cukup tangguh sekali Karena hal ini Yazi menggunakan palu untuk mencoba menyerang zombie Namun lagi dan lagi serangan dari si Yazi tidak menimbulkan efek apa-apa pada zombie Apalagi hanya sekedar serangan dari palu itu Tak lama kemudian 1 menit pun berlalu Dan si zombie kini mulai menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya Saat ini dia punya 2 mata yang memerah dengan begitu bersinarnya Yazi pun sebisa mungkin harus bertahan dari serangan zombie itu Zombie terus melakukan penyerangan ke arah Yazi Namun Yazi tidak tinggal diam Ia terus memukul leher si zombie itu Sehingga membuat zombie kini mulai terkapar Untungnya si zombie pun kini berhasil dikalahkan oleh Yazi Karena Yazi tahu titik kelemahannya Ini bisa terjadi karena di kehidupannya yang dulu Yazi sudah mendapatkan banyak pengalaman Jadi inilah saat bagi dirinya Untuk memperbaiki segala sesuatu kesalahan di masa lalu Setelah mengalahkan cukup banyak zombie di malam hari ini Yazi pun langsung bergegas mandi Untuk mempersihkan tubuhnya Sembari untuk beristirahat Ketika dalam masa istirahat Yazi lagi-lagi mendapatkan sebuah item bagus Dari hasil kemenangannya tadi Yazi kali ini mendapatkan Rying of Night Equipment ini bisa membuat si Yazi berkamuplase Dimana aura keberadaan dari Yazi berkurang sebesar 30% Ketika Yazi menggunakan skill itu Tiba-tiba saja skill book pun kini bersinar dengan amat terang Ini bisa terjadi Karena Yazi adalah orang pertama yang bisa mendapatkan skill book Dan bahkan dengan adanya skill book ini Yazi bisa mencapai skill yang tidak terbatas Yazi pun sangat merasa senang dengan keadaan ini Karena dia akan memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin Sesaat kemudian Yazi teringat akan kehidupannya yang dulu Dimana dulu banyak sekali manusia yang berada di level 60 hingga 70 Namun hanya punya skill profesi saja Meski begitu ada seseorang yang dikenal sebagai skill good Yang punya 25 skill Dan dia adalah orang yang punya skill terbanyak di dunia Di kehidupan Yazi yang dulu Yazi sendiri di masa lalu bisa melampaui 99% pemain di seluruh dunia Karena punya 10 skill Dan kali ini Yazi mencoba keberuntungannya Untuk kembali mendapatkan kesempatan yang bagus di awal kehidupan ini Supaya langkah-langkah kedepannya nanti tidak terlalu berat lagi Sementara di lain sisi terlihat Tuan Mudali yang saat ini benar-benar emosi Karena semua yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya Dalam keadaan penuh ketegangan seperti ini Si Tuan Mudali selalu berpikiran untuk menghabisi si Yazi Alias Zilu Hal ini pun membuat si Paman pun sedikit kecewa Karena ini bisa membuat si Tuan Mudali menderita Apalagi sifat keras yang dimiliki oleh si Tuan Mudali Bisa membuatnya tewas secara perlahan-lahan Tak tanggung-tanggung saat ini Si Tuan Mudali telah memerintahkan pasukan tim ayahnya Yaitu pasukan pembunuh bayaran Untuk mencari tahu keberadaan Yao Jinghan dan juga si Yazi Dia ingin mencari Jinghan dan jika masih hidup bawa dia kepada aku Dan jika telah mati Maka perlu bawa mayatnya saja kehadapannya Sedangkan untuk si Yazi Tuan Mudali sangat ingin membawanya hidup-hidup Dan membuat Yazi menderita dengan sangat parah Akibat tekanan-tekanan yang ia lakukan Di tempat itu Paman pun mengatakan Jika tim pembunuh bayaran sudah dilatih sejak muda Untuk menjadi tentara kematian Jadi mereka semua akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuan Mudali Tuan Mudali benar-benar sangat senang dengan keadaan ini Di keesokan harinya Yazi kembali untuk berpetualang Memburu para zombie-zombie lemah yang bisa meningkatkan XP-nya Satu persatu zombie kini telah dihabisi oleh Yazi Sehingga Yazi hanya membutuhkan 40 XP lagi Untuk naik ke level selanjutnya Setelah itu Yazi terus menghabisi monster yang menghalangi jalannya Hingga Yazi pun mendapatkan sebuah atribut baru Yang mana atribut ini bisa sangat digunakan oleh Yazi Dan item yang didapatkan oleh Yazi saat ini Bernama Equipment Enchance Scroll Dimana item ini dapat meningkatkan Equipment Rank Bronze Yazi pun cukup senang karena barang ini bisa sangat berguna Item ini juga telah mampu meningkatkan atribut yang si Yazi punya Dengan menggunakan item itu Yazi berhasil mengupgrade pedangnya Sehingga kali ini pedangnya menjadi Tang Dynasty Horizontal Sword Plus 1 Setelah itu Yazi terus memburu para zombie Hingga dia kembali mendapatkan item baru Yang bernama Hayden Max Hayden Max sendiri bisa membuat si Yazi Mampu menyembunyikan nickname, level, dan informasi dasar dalam waktu 30 menit Topeng ini juga bisa dipakai 2 kali setiap harinya Si Yazi pun tanpa pikir panjang langsung menggunakan item tersebut Setelah menjalankan banyak sekali aktivitas Yazi pun beristirahat sejenak Dia juga ingin naik ke level 5 sebelum malam tiba Dia melakukan itu untuk menantang sebuah tempat Yang bernama Ruang Bawah Tanah Ruang Bawah Tanah adalah cara bagi para player Untuk mendapatkan XP, sumber daya, equipment, dan item Dengan sangat-sangat banyak sekali Para player hanya perlu mencari portal Ruang Bawah Tanah Yang didistribusikan di sekitar kota Mereka bisa teleportasi ke Ruang Tunggu Ruang Bawah Tanah Untuk memilih Ruang Bawah Tanah mana yang ingin mereka tantang Di sana juga lah terdapat Ruang Bawah Tanah Single yang spesial Ruang Bawah Tanah Single adalah Ruang Bawah Tanah Tersembunyi Yang bisa memberikan hadiah lebih banyak daripada Ruang Bawah Tanah Normal Yazipun akan segera berpetualang ke tempat itu Namun ia harus segera menaiki level 5 nya Apakah yang akan terjadi selanjutnya part kedua pun berakhir sampai disini Halo teman-teman dimanapun kalian berada Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngebahas Apokalips 100% Drop Rage Part ketiga So daripada kelamaan langsung saja kita masuk ke ceritanya Part ketiga Dibuka dengan memperliharkan si Yazip yang sudah selesai beristirahat dan kini Mulai kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan Yazip kemudian tiba di sebuah ruangan yang tergembok Dia pun tanpa pikir panjang langsung menghancurkan gembok itu dan masuk ke dalam Dia samar-samar mendengar suara dari para zombie yang berusaha mendekat Salah satu zombie kemudian langsung menyerang namun Yazip dengan sigap langsung menahan serangan itu Yazip pun kini berhadapan dengan sosok zombie yang terlihat cukup mengesankan Zombie itu pada akhirnya berhasil Yazip bunuh Zombie yang telah Yazip habisi ternyata merupakan ayah dari dua orang manusia Yang masing-masing berjenis kelamin wanita dan laki-laki Setelah itu Yazip langsung menggunakan kemampuan canggihnya untuk memilah milih makanan yang tersedia Dia kemudian berhasil mendapatkan sebuah makanan yang layak untuk disantap Dia menghabisi makanan itu dengan sangat lahap lalu kemudian dia berusaha untuk bersantai Dia sebentar lagi akan segera menaikkan ke level 5 Dia hanya perlu untuk menghabisi beberapa zombie saja untuk bisa mencapai tingkat tersebut Yazip kemudian terus melangkah dan dia mendengar suara jejakan kaki yang berasal dari sebuah tempat Yah tempat itu adalah di luar ruangan Tak disangka di luar ruangan sudah ada tiga manusia yang berusaha untuk membawa makanan yang dimiliki oleh Yazip Mereka bertiga berencana untuk mencuri makanan yang dimiliki oleh Yazip Dan pastinya makanan itu berasal dari sebuah kartu yang bisa mengabulkan segala jenis makanan Mereka sangat berniat untuk mencuri itu Namun salah satu wanita kemudian mengatakan jika tidak baik untuk mengambil sesuatu dari si pria Namun si ketua membantah itu dan mengatakan Jika mereka berhasil menangkap Yazip nanti mereka akan mengancamnya agar memberikan kartu makanan itu Dan jika Yazip nanti menolak maka mereka terpaksa untuk menghajarnya Ketika mereka tengah berbincang si Yazip telah berada di tempat belakang mereka Yazip Kemudian benar-benar emosi menyaksikan semua ini Ternyata salah dua dari tiga orang itu merupakan anak dari zombie yang sebelumnya dihabisi oleh Yazip Di kediaman ayah tersebut Di saat rencana akan segera dilaksanakan tiba-tiba Yazip langsung menyerang sehingga si ketua kini binasa dengan muda Si wanita hanya bisa terkejut dan ketakutan melihat hal itu Yazip sengaja melakukan ini untuk menyimpan energinya supaya dia bisa fokus untuk menghabisi zombie dan tidak berurusan dengan para manusia yang lecik ini Setelah itu Yazip juga menghabisi kakak dari si wanita dan tersisa satu wanita lagi Kemudian mata Yazip langsung tertuju kepada sosok wanita itu Dan tak berapa lama kemudian Yazip pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi si wanita Yazip melakukan ini karena bagi Yazip Para manusia yang berani merampas barang orang maka mereka harus bersiap-siap untuk dihabisi Yazip benar-benar tidak peduli akan kesengsaraan dan nyawa dari orang lain Yang terpenting baginya adalah cara untuk bertahan hidup di tempat ini dan menjadi sosok yang lebih kuat Tak jauh dari sana terlihat banyak sekali para zombie yang berusaha untuk menaiki sebuah gedung Yang mana di gedung itu sudah ada dua manusia Bisa dikatakan sebagai sepasang kekasih Dua manusia itu melihat ke arah Yazip yang sangat rampil dalam menghabisi para zombie Mereka berdua juga melihat jika Yazip menggunakan topeng Sehingga informasi dari keberadaan Yazip tidak diketahui secara pasti Si wanita kemudian berencana untuk meminta bantuan pada Yazip Namun, sampacar mengatakan jika hal itu sangat sulit dilakukan dan itu sangat berbahaya Bisa saja, dia bisa menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya dan tidak mau menyelamatkan orang lain Si pria benar-benar menolak rencana dari wanita Sehingga mereka pun gagal untuk meminta bantuan dari Yazip Di sekitaran tempat itu tiba-tiba wanita berbaju merah langsung memanggil si Yazip Dia meminta pada Yazip untuk menyelamarkannya dari kerumunan zombie Si wanita terus memanggil Yazip dengan sangat keras Namun Yazip acuh tak acuh akan hal itu Yazip bahkan kini mulai mencoba untuk mengambil makanan dan berlagak cuek Si wanita benar-benar marah Dia mengatakan jika dirinya punya pengikut lebih dari 30 ribu Dan dia juga memanggil Yazip sebagai sosok pria sampah yang berani mengabaikannya Si wanita yang benar-benar marah kemudian langsung melemparkan sebuah vas bunga tepat ke arah si Yazip Namun Yazip berhasil menghindari itu Setelah itu karena tidak berhasil si wanita terus memohon untuk diselamarkan Dia mengatakan bahwa dia sangat ketakutan sebab banyak zombie di sekitaran sini Jika Yazip bersedia untuk menyelamarkannya Maka Yazip bisa bergenggaman tangan dengan dirinya Si wanita pun dengan pedenya kemudian mengira bahwa Yazip sebentar lagi akan membantunya Karena parasnya yang begitu menawan Namun tak diduga Yazip kemudian langsung melemparkan sebuah daging ke arah wanita tersebut Daging itu kemudian jatuh tepat di sekitaran si wanita Wanita itu benar-benar marah karena yang dia butuhkan adalah diselamarkan Bukan makanan seperti ini Tak lama kemudian Tiba-tiba para zombie langsung bergegas masuk ke arah si wanita Dan bisa dikatakan Jika tujuan dari Yazip melemparkan daging tadi Adalah untuk memancing para zombie sehingga bisa memangsa si wanita Si wanita berbaju merah pun tewas ketika Dan para pengikutnya sangat tidak berarti dalam kondisi seperti ini Disasar seperti ini Yazip mengatakan bahwa hal ini merupakan hal pertama yang harus dipelajari di apokalips Dimana bagi si Yazip pelajaran pertama adalah untuk mengetahui apa yang bisa kau lakukan dan jangan sembarangan Untuk meminta bantuan dari orang asing Karena mereka tidak akan pernah tahu niat busuk apa yang ada di dalam hati para manusia Apalagi tempat ini merupakan tempat bertahan hidup Yazip kemudian mendatangi pusat gimnasium modu Tempat itu benar-benar sangat luas Yazip pun akan segera mencari keperluannya di tempat ini sebelum malam tiba Malam tiba sekitaran 2 jam lagi Yazip juga sengaja datang ke pusat gimnasium Untuk mencari peti harta karun liar yang rankingnya silver Di pengaturan game apokalips sendiri akan ada situasi spesial yang muncul di bangunan landar markota Seperti ruang bawah tanah, pedagang robot tersembunyi atau harta karun liar Peti harta karun liar muncul dimana saja Dan siapapun bisa membukanya Dan satu hal yang pasti bahwasannya Peti harta karun dijaga oleh sesosok bos zombie Yah, para player harus bisa membunuh bosnya Agar bisa mendapatkan peti itu Tak tanggung-tanggung Kematian si bos peti juga jauh lebih berharga ketimbang peti harta karun liar Pastinya si bos alias Mayatnya si bos nanti akan bisa memberikan equipment atau item perang silver yang begitu menakjubkan Tak lama setelah itu Yazip mendapatkan sebuah misi di tempat ini Dimana misinya adalah Bunuh 100 zombie sendirian Yazip sedikit terkejut dengan hal itu Karena untuk menghabisi zombie level 2 itu cukup sulit Ia sebenarnya berencana untuk melewati banyak zombie dan memanfaatkan topengnya Untuk melakukan hal itu Lalu ia membuka peti harta karun liar dan pergi Tapi karena misi ini sudah datang padanya Dia bingung Apakah dia harus menerima misi ini atau menolaknya Dia kemudian bertanya pada sistem Bagaimanakah seandainya Jika dia menolak misi ini Apakah akan ada hukuman Sistem kemudian mengatakan Jika si Yazip mendapatkan kesempatan yang sangat baik sebagai cheat Dia bisa menikmati game dengan sangat lancar Jadi Yazip tidak akan mendapatkan hukuman apapun Meskipun Yazip menerima atau menolak misi 100% Yazip diberikan sebuah kompensasi yang sangat bagus Meskipun mendapatkan keterangan seperti itu Yazip tetap memilih Untuk melanjutkan misi Untuk mendapatkan peti harta karun itu Berdasarkan ingatannya Peti harta karun silver Seharusnya berada di gudang lantai 3 Maka dari itu Yazip akan segera masuk melalui pintu samping Dan naik ke lantai 1 Melalui jalan yang aman Rencana pun mulai dijalankan Dan Yazip berhasil melangkah lebih jauh Kali ini Ia akan segera mendapatkan peti harta karun itu Namun Ketika dia hendak mendapatkannya Tiba-tiba ada sesuatu zombie yang langsung mengejarnya Pertarungan terjadi antara Yazip dan zombie tua itu Pada awalnya Zombie yang datang hanya sedikit sekali Namun lama-kelamaan Zombie terus meningkat Dia kemudian berhasil menghabisi Salah satu zombie yang bisa bermain basket Bisa dikatakan jika zombie ini dulunya adalah Pemain basket yang handal Setelah menghabisi zombie basket itu Si Yazipun mendapatkan sebuah item Yaitu super flashbang Super flashbang merupakan item rank bronze Satu kali pemakaian Dia bisa mengeluarkan cahaya putih yang menyelaukan Hingga membuat orang yang melihat cahaya putih tersebut Menjadi dalam keadaan buta Durasi dari efeknya tergantung berapa lama Melihat cahaya putih tersebut Dan berapa lama Sensitifitas terhadap cahaya Yazipun sangat senang untuk mendapatkan item ini Karena item ini sangat bagus sekali Dan akan ia gunakan sebaik mungkin Tak cuma itu dia juga mendapatkan kunci Master pusat gimnasium Lalu dengan kunci ini Dia setidaknya bisa membuka pintu Tanpa perlu menghancurkan pintu Jadi bisa mengurangi bunyi Dan menarik zombie lebih sedikit Sehingga misinya pun bisa berjalan Dengan amat lancar Yazipun Kemudian masuk ke dalam tempat itu Secara perlahan-lahan Namun tak disangka Di dalam tempat itu Juga sudah terdapat banyak sekali Para zombie yang tidak karuan Zombie itu dihitung-hitung Mencapai 17 Dan Atribut yang dikenakan zombie Sangat mirip dengan Yazipun Bahkan Orang normal seharusnya bisa menggunakan Seluruh powernya Hanya untuk membunuh Satu zombie saja Ini sebenarnya cukup sulit Bagi Yazipun Dengan skill yang Yazipun Punya saat ini Harusnya Yazipun bisa menghabisi Ke 17 zombie itu Disana dia juga melihat Jika pintu masuk Ruangan bola pimpong Sudah tertutup Jadi Jika suara yang digunakannya Tidak nyaring Maka zombie lain Tidak mungkin bisa Menerobos masuk Saat ini sendiri Yang terpenting bagi Yazipun Adalah meningkatkan levelnya Ke level 5 dahulu Yakni dengan cara Menghabisi 2 zombie Dan dia Akan naik ke level 5 Setelah itu Barulah Dia akan menghabisi Sisa-sisa Untuk memperkuat Rencananya Pertarungan kemudian Terjadi antara Yazipun Melawan para zombie itu Secara diam-diam Dan perlahan Yazipun mulai menyerang Namun Meski serangan Dilakukan secara perlahan Tetap saja Para zombie Di tempat itu Menyadari akan Serangan tersebut Sehingga Mata para zombie Kini mulai Memerah dan langsung Menyerang ke arah Yazipun Para zombie pun Kemudian langsung Menyerang secara Bergerombolan Sehingga hal ini Cukup menyulitkan Bagi Yazipun Meski begitu Dengan keterampilan pedang Yang dimiliki Yazipun Yazipun Langsung menghabisi Satu persatu zombie Tersebut Setelah menghabisi Dua zombie lebih Di tempat itu Yazipun Kini levelnya Semakin meningkat Dan menjadi level 5 Yazipun Kemudian Tanpa pikir panjang Langsung menghabisi Sisa zombie yang ada Yazipun Kemudian naik Ke sebuah meja Di sana Dia berusaha Untuk melihat Para zombie Yang berusaha menyerang Agar jangkauan Pandangannya Semakin jauh Dengan keadaan Seperti itu Dia semakin mudah Untuk menghabisi Zombie yang Tersedia Di saat pertarungan Antara Yazipun Dan para zombie Terjadi Tak diduga Ada seseorang Yang mengintip Pertarungan tersebut Orang itu Bernama Si Roka Roka Berencana Untuk melakukan Sesuatu hal Kepada Yazipun Hal itu tak lain Dan tak bukan Adalah dia Berencana Untuk Mengumpulkan Barang-barang Yang terdapat Pada zombie Yang tewas Dihabisi Oleh Yazipun Bisa dikatakan Dia ingin Meluting Semua hal Yang dilakukan Oleh Yazipun Saat kemudian Dia berencana Untuk melakukan Pelutingan Namun Karena zombie Masih terlalu banyak Dia cukup Kesulitan Dan dengan Kesulitan itu Dia hanya Berencana Untuk menunggu Kematian Yazipun Saja Baru Setelah itu Dia bisa Mengambil Semua item Pria ini Benar-benar licik Apakah yang Akan terjadi Di part selanjutnya Part 3 pun Berakhir Sampai disini Halo teman-teman Dimanapun Kalian berada Di video kali ini Kita akan kembali Ngebahas Part 4 Dari Apokalip 100% Drop rate So Gimanakah Keseruannya Langsung saja Kita masuk Ke ceritanya Setelah kita Saksikan Kelicikan Dari Siroka Kita kembali Diperlihatkan Dengan Yazip Yang kemungkinan Menyadari Ada sosok Yang tengah Mengintipnya Meski demikian Yazip Harus Harus Bisa Fokus Dengan Zombie Yang ada Di hadapannya Salini Apalagi Yazip Menyaksikan Sendiri Jika sebentar lagi Akan ada Banyak Zombie Yang Menerobos Masuk Melalui Jalur Pintu Yang Sebelumnya Tertutup Benar Saja Secara Cepat Tiga Zombie Langsung Menyerang Kara Yazip Namun Untungnya Yazip Berhasil Menghindari Itu Dan Berusaha Untuk Mengalahkan Ketiga Zombie Yang Berusaha Untuk Membunuhnya Kemudian Yazip Mulai Melakukan Perlawanan Dan Ia Tak Tanggung Tanggung Langsung Menghabisi Tiga Zombie Setelah Menghabisi Tiga Zombie Itu Tak Diduga Zombie Zombie Lain Malah Bermunculan Para Zombie Zombie Itu Langsung Berusaha Untuk Menyerang Kara Yazip Yazip Sedikit Kesulitan Untuk Mengalahkan Para Zombie Yang Sangat Banyak Bahkan Tak Tanggung Tanggung Kini Para Zombie Seakan Akan Telah Memenuhi Ruangan Tersebut Yazip Tidak Punya Pilihan Lain Ia Segera Mengeluarkan Skill Barunya Untuk Mengalahkan Para Zombie Tersebut Skill Itu Mampu Mengeluarkan Sebuah Dahan Runcing Yang Berasal Dari Dalam Tanah Dan Dahan Runcing Itu Kemudian Langsung Menghabisi Para Zombie Yang Mendekat Ke Arahnya Selanggan Ini Benar Benar Fantastis Bahkan Satu Persatu Zombie Yang Berusaha Mendekat Kini Secara Otomatis Langsung Dihabisi Oleh Dahan Runcing Tersebut Skill Ini Benar Benar Luar Biasa Menurut Yaz Bahkan Skill Ini Setara Dengan Level 20 Yaz Kemudian Secara Tidak Sengaja Hampir Saja Lengah Namun Lagi Lagi Dahan Runcing Itu Langsung Menghabisi Zombie Yang Berdekat Ke Area Yaz Sehingga Zombie Itu Pun Binasa Hal Ini Seakan Akan Menjadikan Dahan Runcing Itu Sebagai Pelindung Alami Yang Dimiliki Oleh Yaz Dengan Kematian Banyaknya Para Zombie Yaz Kini Levelnya Semakin Meningkat Dia Berhasil Mendapatkan Berbagai Item Menarik Lainnya Dengan Singkatnya Kini Para Zombie Telah Berhasil Dimusnahkan Di Ruangan Tersebut Namun Meski Skill Tadi Sangat Menakjubkan Skill Tersebut Butuh Waktu 24 Jam Untuk Kembali Bisa Digunakan Yaz Benar Benar Senang Dengan Keadaan Ini Dia Kemudian Langsung Meluting Barang Barang Yang Tersedia Di Ruangan Itu Berbagai Peralatan Kemudian Didapatkan Oleh Yaz Yang Yang Pertama Adalah Strange Launcher Sebuah Item Senjata Jarak Menengah Yang Jangkauannya Bisa Mencapai 30 Meter Senjata Ini Benar-benar Efektif Untuk Digunakan Oleh Yaz Yaz Kedua Kedua Ada Casing Wind Boots Dengan Boots Ini Yaz Bisa Melangkah Sejauh Yang Dia Inginkan Bahkan Yang Menakjubkan Dari Boots Ini Yaz Bisa Mendapatkan Tambahan Kecepatan Sebesar 20% Namun Dengan Masa Pendinginan Selama Satu Jaman Dan Dengan Mendapatkan Berbagai Item Seperti Ini Yaz Yaz Semakin Yakin Jika Dirinya Akan Semakin Jauh Lebih Kuat Dan Siap Untuk Menjadi Nomor Satu Di Apokalips Ini Kemudian Ketika Yaz Melangkah Tiba-tiba Segerombolan Zombie Malah Berusaha Untuk Mengincarnya Yaz Kemudian Langsung Menggunakan Pistol Mematikannya Yang Baru Saja Ia Dapatkan Dengan Pistol Itu Dia Berhasil Untuk Memancing Para Zombie Supaya Zombie Itu Kemudian Mengarah Ke Sebuah Daging Yang Ditembakan Oleh Yaz Ketika Daging Itu Ditembakan Yaz Kemudian Langsung Menggunakan Kemampuan Boots Untuk Segera Berlalu Pergi Dari Tempat Itu Karena Dia Ingin Segera Melakukan Peristirahatan Sebab Sudah Terlalu Banyak Zombie Yang Ia Musnahkan Dia Kini Berhasil Menjauh Pergi Dari Gerombolan Zombie Tersebut Dia Sengaja Melakukan Ini Karena Yang Terpenting Baginya Adalah Untuk Memikirkan Rencana Yang Akan Dia Lakukan Besok Pagi Setelah Itu Yazid Hendak Memasuki Sebuah Ruangan Yang Sebelumnya Kuncinya Sudah Berhasil Dia Daparkan Namun Ketika Dia Membuka Pintu Ternyata Pintu Itu Malah Masih Terkunci Dia Benar-benar Merasa Bingung Dengan Kadaan Ini Karena Seperti Diingatannya Kunci Tersebut Bisa Digunakan Namun Kali Ini Itu Sedikit Sulit Untuk Digunakan Yazid Kemudian Merasakan Ada Orang Bodoh Yang Sengaja Melakukan Ini Yazid Kemudian Berusaha Untuk Menerobos Pintu Itu Secara Perlahan-lahan Dia Kemudian Menyadari Ada Seorang Yang Mendekannya Namun Yazid Sudah Terlambat Karena Orang Itu Terlebih Dahulu Langsung Mengarahkan Pedang Ke leher Yazid Orang Itu Menyuruh Yazid Untuk Segera Menyerahkan Barang-barang Yang Yazid Punya Namun Tak Lama Kemudian Yazid Dengan Keterampilan Yang Dimilikinya Langsung Melepaskan Senjata Dari Pria Tersebut Sehingga Pria Tersebut Kini Dalam Kondisi Tertekan Pria Itu Tak Lain Dan Bukan Adalah Si Roka Roka Benar-benar Pecundang Bagi Si Yazid Roka Bahkan Tidak Punya Beladiri Sedikit Pun Untuk Bertahan Hidup Di Tempat Ini Yazid Pun Benar-benar Menganggap Si Roka Ini Sebagai Sosok Sampah Di Tempat Itu Tak Diduga Terdapat Banyak Sekali Orang Satu Dokter Satu Perawat Dan Dua Mekanik Mereka Semua Menyaksikan Kejaman Yang Dilakukan Oleh Si Yazid Kepada Roka Yazid Saat Itu Benar-benar Marah Dia Mengatakan Pada Roka Bahwasannya Jika Kamu Hanya Punya Kemampuan Yang Lemah Sebaiknya Jangan Tampil Dengan Arogan Karena Itu Akan Membuat Kamu Sengsara Si Roka Benar-benar Tidak Dapat Berkutik Sama Sekali Apalagi Tak lama Setelah Itu Si Yazid Tanpa Pikir Panjang Langsung Menghabisi Roka Dengan Sangat Kejam Orang-orang Yang Ada Di Tempat Itu Pun Terlihat Sangat Ketakutan Melihat Kekejaman Dari Yazid Tapi Setelah Itu Yazid Mengatakan Kepada Para Orang-orang Yang Ada Di Sana Bahwasannya Itu Tadi Ia Lakukan Untuk Menghukum Si Sampah Yang Berani Mencoba Untuk Merampas Barang Miliknya Yazid Di Tempat Itu Juga Berusaha Untuk Mencairkan Suasana Sambil Menegaskan Kepada Yang Lainnya Jika Dia Sosok Orang Yang Baik Semua Orang Yang Ada Di Sana Hanya Bisa Terdiam Dan Tersenyum Yazid Kini Tak Tanggung-tanggung Sudah Dianggap Oleh Para Orang-orang Itu Sebagai Pemimpin Mereka Yazid Menyeru Mereka Semua Untuk Mengurus Keperluan Dari Misi Yazid Selanjutnya Orang-orang Itu Pun Sangat Setuju Akan Hal Itu Karena Mereka Takut Akan Keberadaan Dari Sosok Yazid Pertama-tama Yang Mereka Lakukan Adalah Membuang Tubuh Dari Siroka Yang Tadi Telah Dihabisi Oleh Yazid Semua Orang Kini Mulai Menjalankan Tugasnya Masing-masing Yazid Kemudian Juga Menyeru Dokter Untuk Segera Dokter Itu Bernama Zongye Saat Ini Zongye Berada Di Level 0 Dan Untuk Meningkatkan Level Dari Zongye Si Yazid Akan Mencoba Untuk Membantunya Yazid Sengaja Melakukan Kebaikan Kepada Dokter Ini Karena Menurut Ingatannya Di Kehidupan Yang Lalu Dokter Zongye Merupakan Salah Satu Dokter Profesional Terbaik Yang Ada Di Apokalips Dokter Ini Bahkan Mampu Untuk Mengobati Segala Jenis Penyakit Dengan Mempunyai Ingatan Seperti Itu Yazid Sebisa Mungkin Akan Memanfaatkan Dokter Tersebut Untuk Membantunya Menjalankan Berbagai Misi Bagi Yazid Sendiri Sosok Dokter Zongye Merupakan Dokter Profesional Yang Punya Kepribadian Berbeda Yang Sangat Menarik Untuk Ditemani Tak Cuma Itu Yazid Saat Ini Akan Fokus Kepada Para Pengikutnya Yakni Satu Orang Dokter Satu Orang Perawat Dan Dua Mekanik Beberapa Sar Kemudian Empat Pengikut Dari Si Yazid Kemudian Melihat Ada Sebuah Bekas Yang Berasal Dari Tembok Bekas Itu Secara Otomatis Akan Segera Dihancurkan Namun Sebelum Itu Yazid Pun Menyantap Makanannya Yang Lezat Sehingga Membuat Para Pengikutnya Pun Merasa Jika Mereka Juga Ingin Mengonsumsi Itu Yazid Yang Mengetahui Hal Ini Kemudian Menawarkan Sebuah Penawaran Terbaik Kepada Para Pengikutnya Dimana Jika Mereka Semua Ingin Makanan Yang Lezat Seperti Ini Maka Mereka Harus Bisa Membantunya Melakukan Sesuatu Sesuatu Ini Sangat Penting Sekali Bagi Yazid Setelah Itu Yazid Tanpa Pikir Panjang Langsung Mengutarakan Keinginannya Dimana Dia Ingin Berbagai Alat Untuk Pengobatan Yang Telah Ia Tulis Kedalam Sebuah Kertas Kertas Itu Kemudian Langsung Ditujukan Kepada Si Dokter Sehingga Dokter Mau Tidak Mau Harus Membantu Yazid Pada Awalnya Si Dokter Mencoba Untuk Menolak Itu Karena Baginya Obat Obatan Itu Sangat Penting Namun Yazid Terus Menegaskan Bahwasannya Ia Sangat Butuh Akan Obat Obatan Itu Sehingga Pada Akhirnya Dokter Dan Perawat Tidak Ada Pilihan Lain Selain Memberikan Obat Obat Itu Pada Si Yazid Sebelum Itu Mereka Harus Mencari Obat Obatan Yang Diincar Oleh Yazid Tak Cuma Dokter Dan Perawat Dua Mekanik Juga Ditugaskan Oleh Yazid Untuk Mencari Berbagai Keperluan Setelah Menyeru Para Pengikutnya Yazid Kini Mencoba Untuk Bersantai Disana Sekalian Bersantai Dia Mencoba Untuk Mengidentifikasi Tentang Level Keberadaannya Saat Ini Dari Hasil Yang Didapatkan Ternyata Saat Ini Dia Butuh Sebanyak 22 Zombie Agar Dia Bisa Naik Level 6 Itu Artinya Dia Membutuhkan 22 XP Lagi Agar Bisa Meraih Level Tersebut Saat Ini Sendiri Dalam Misi Membunuh 100 Zombie Si Yazid Telah Berada Di Tahap 45 Yang Telah Di Habisi Jadi Tersisa 55 Lagi Dan Durasi Misi Tersisa 24 Jam Kemudian Setelah Itu Yazid Mencoba Beristirahat Sejenak Dengan Memejamkan Matanya Lalu Tak Lama Kemudian Dia Mencoba Mengecek Para Pengikutnya Yang Ternyata Saat Ini Para Pengikutnya Tengah Menjalankan Misi Dari Yazid Sebelumnya Para Pengikut Benar Benar Patuh Bahkan Terlihat Jika Mereka Semua Saat Ini Tengah Kelelahan Yazid Yang Melihat Itu Kemudian Mencoba Memberikan Semangat Kepada Para Pengikutnya Itu Sekalian Yazid Juga Memberikan Satu Kartu Khusus Kepada Para Pengikutnya Yazid Bisa Dikatakan Juga Sedikit Baik Terhadap Para Pengikutnya Tak Tanggung Yazid Juga Memberikan Makanan Enak Kepada Para Pengikutnya Karena Telah Berhasil Patuh Di Tempat Itu Yazid Juga Memberikan Sebuah Peringatan Khusus Kepada Para Pengikutnya Dimana Para Pengikutnya Ini Diharuskan Agar Selalu Berada Di Tempat Ini Jangan Pernah Keluar Sekalipun Yazid Juga Sebentar Lagi Akan Meninggalkan Tempat Ini Untuk Berburu Para Zombie Di Gimnasium Centers Dia Melakukan Yazid Bahwasanya Diluar Terdapat Banyak Sekali Zombie Dan Itu Sangat Bahaya Sekali Yazid Yang Mendengarkan Peringatan Seperti Itu Malah Mengatakan Kepada Si Dokter Bahwasanya Khawatirkan Sendiri Tentang Dirimu Terlebih Dahulu Yazid Pun Kemudian Langsung Meninggalkan Ruangan Tersebut Dan Ia Melihat Begitu Banyak Zombie Yang Saat Ini Berkeliaran Satu Zombie Kemudian Berhasil Dihabisi Oleh Yazid Sehingga Yazid Mendapatkan Item Yaitu Fishing Road Kemudian Yazid Tak Berhenti Sampai Disana Ia Terus Memburu Para Zombie Yang Ada Di Tempat Itu Satu Persatu Zombie Kini Berhasil Dihabisi Oleh Yazid Di Lorong Tersebut Sehingga Saat Ini Lorong Tersebut Benar Benar Bersih Dari Keberadaan Zombie Yazid Akan Segera Pergi Tapi Tak Disangka Yazid Malah Menemukan Seorang Zombie Yang Malah Asik Asiknya Tengah Buang Air Kecil Yazid Pun Kemudian Tanpa Pikir Panjang Langsung Menghabisi Zombie Tersebut Dengan Mudahnya Tak Lama Kemudian Yazid Terus Berusaha Untuk Mencari Zombie Yang Tersedia Di Tempat Ini Dia Kemudian Beranjak Pergi Dan Mendengar Sebuah Suara Yang Berasal Dari Dalam Ruangan Dia Menganggap Jika Suara Itu Ditimbulkan Oleh Seorang Wanita Dia Awalnya Ragu Untuk Membuka Hal Itu Namun Dia Tetap Optimis Untuk Menyelesaikan Misinya Menghabisi Para Zombie Ketika Dia Berhasil Membuka Pintu Tersebut Terlihat Saat Ini Si Zombie Sudah Ada Dua Dan Zombie Itu Adalah Sepasang Kekasih Yang Malah Asik Asiknya Tengah Bersantui Zombie Pasangan Itu Mencoba Untuk Menyerang Yazzie Dengan Sekuat Tenaga Yang Mereka Miliki Namun Yazzie Menghabisi Zombie Itu Dengan Sangat Mudah Setelah Menghabisi Zombie Pasangan Itu Yazzie Akhirnya Sadar Jika Zombie Ini Adalah Kapelan Yang Mana Kapel Ini Cukup Terkenal Sekali Di Kalangan Mereka Dengan Terbenuhnya Zombie Pasangan Itu Pada Akhirnya Si Yazzie Mendapatkan Sebuah Item Yang Dimana Item Itu Sangat Berguna Sekali Bagi Yazzie Untuk Mendapatkan Sebuah Item Yang Lebih Menakjubkan Item Yang Didapatkan Si Yazzie Saat Ini Bisa Dikatakan Sebagai Penghubung Agar Yazzie Bisa Mendapatkan Sebuah Bronze Yazzie Yazzie Kemudian Terus Menyelidiki Keberadaan Dari Bronze Hingga Dia Menemukan Titik Lokasi Dari Bronze Dia Benar Benar Terkejut Akan Hal Itu Dan Dia Pun Sangat Senang Sekali Dia Pun Sebentar Lagi Akan Memeriksa Kotak Tersebut Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Part Keempat Pun Kita Tutup Dulu Sampai Disini Halo Teman Teman Di Seluruh Universe Di Kesempatan Kali Ini Kita Kembali Ngebahas Apokalip 100% Drop Rate Dan Ini Adalah Part Kelimanya Oke Daripada Berlama Lama Lagi Langsung Saja Kita Masuk Keceritanya Sama-sama Kita Ketahui Di Episode Sebelumnya Yazzie Saat Ini Mendapatkan Sebuah Kotak Kotak Tersebut Akan Segera Dibuka Oleh Yazzie Yazzie Tanpa Mikir Panjang Langsung Membuka Kotak Itu Dan Ternyata Isi Dari Kotak Itu Adalah Sebuah Buah Buah Ini Merupakan Buah Yang Sangat Spesial Dimana Jika Mengonsumsi Buah Ini Maka Secara Otomatis Fisik Pengguna Akan Meningkat Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Sebanyak Dua Kali Lipat Yazzie Pun Benar Benar Senang Dengan Keadaan Ini Karena Dengan Mengonsumsi Buah Ini Maka Secara Otomatis Fisik Nya Akan Bertambah Kuat Dan Itu Tentunya Bakalan Membantunya Untuk Mengalahkan Para Zombie Dan Tak Berapa Lama Kemudian Yazzie Pun Tanpa Pikir Panjang Langsung Dalam Tubuhnya Seakan Akan Dirinya Saat Ini Jauh Lebih Ringan Dan Kekuatannya Bertambah Dengan Sangat Pesat Dia Pun Senang Sekali Dengan Keadaan Ini Sejauh Ini Yazzie Mendapatkan Strength Sebanyak 18 Mind 18 Fisik 14 Dan Agility Sebanyak 18 Ini Tentunya Akan Menambah Kekuatan Bagi Yazzie Dalam Memburu Para Zombie Yazzie Pun Sesegera Mungkin Mencari Buruan Terbarunya Untuk Meningkarkan Levelnya Yazzie Pun Saat Ini Tiba Di Gimnasium Dan Disana Dia Melihat Banyak Sekali Para Zombie Puluhan Zombie Pun Langsung Menyerang Ke Arahnya Namun Yazzie Dengan Percaya Diri Akan Segera Membasmi Para Zombie Tersebut Benar Saja Satu Persatu Zombie Kini Ditebas Oleh Si Yazzie Dengan Sangat Brutal Dengan Pemburuan Yang Dilakukan Oleh Yazzie Berbagai Item Pun Terus Didapatkan Oleh Yazzie Sehingga Kini Kemampuannya Semakin Berkembang Pesat Waktu Demi Waktu Pun Berlalu Dan Pada Akhirnya Yazzie Berhasil Mencapai Misinya Yaitu Menghabisi 100 Zombie Sendiri Di Tempat Gimnasium Atas Pencapaian Yazzie Yazzie Pun Mendapatkan Item Yang Sangat Menarik Sekali Item Ini Bernama Lion Beraslit Dimana Lion Ini Mampu Meningkatkan Kualitas Fisik Dari Yazzie Sehingga Dengan Demikian Yazzie Pun Semakin Tangguh Serangan Yazzie Juga Meningkat Sebanyak 10% Jika Menggunakan Alat Ini Yazzie Pun Semakin Percaya Diri Untuk Mengarungi Zona Apokalips Setelah Itu Yazzie Terus Berjalan Ke Arah Lorong Sambil Melihat Keadaan Di Sekitarnya Disana Dia Menemukan Banyak Sekali Zombie Yang Tewas Bergelimpangan Serta Para Manusia Yang Kini Sudah Terkapar Karena Dimangsa Oleh Zombie Menurut Perkiraan Dari Yazzie Ini Sepertinya Bukan Disebabkan Oleh Para Zombie Normal Tapi Disebabkan Oleh Serangan Yang Berasal Dari Sosok Zombie Yang Bernama Sosok Zombie Boss Kekuatan Dan Kemampuan Yang Dimiliki Oleh Zombie Boss Jauh Lebih Kuat Ketimbang Zombie Yang Biasa Biasa Saja Zombie Dengan Level Boss Itu Bisa Menghabisi Para Manusia Dengan Sangat Mudah Kebuasan Dari Zombie Boss Tak Sampai Disana Karena Zombie Boss Akan Memakan Para Manusia Dengan Sangat Brutal Tak Cuma Itu Jika Tidak Ada Manusia Di Hadapannya Dia Juga Akan Memakan Kaum Kaum Zombie Bisa Dikatakan Zombie Boss Adalah Sosok Kanibal Yang Memakan Segalanya Prediksi Kematian Yang Ada Di Lorong Ini Tak Sampai Disini Karena Yazid Masih Juga Beranggapan Jika Kemungkinan Hal Ini Terjadi Karena Serangan Mutant Beast Mutant Beast Adalah Sosok Zombie Yang Berasal Dari Hewan Alias Para Hewan Yang Telah Menjadi Zombie Proses Menjadi Zombie Bagi Binatang Akan Di Identifikasikan Berdasarkan Kekuatan Dari Binatang Tersebut Jika Semakin Kuat Maka Binatang Tersebut Akan Semakin Mudah Menjadi Zombie Lalu Jika Yang Terlemah Akan Sangat Susah Untuk Menjadi Zombie Contohnya Saja Nyamuk Dimana Hanya Beberapa Ekor Nyamuk Saja Yang Bisa Untuk Menjadi Zombie Dari Puluhan Ataupun Ribuan Zombie Yang Ada Tak Cuma Itu Semakin Liar Para Hewan Zombie Maka Mereka Akan Memangsa Manusia Dengan Sangat Kejam Mereka Biasanya Langsung Menyedot Otak Otak Manusia Untuk Mendapatkan Cairan Makanan Di Saat Itu Yazie Merasakan Ada Sesuatu Yang Aneh Dimana Dia Pun Berpikiran Jika Para Manusia Yang Tewas Di Hadapannya Saat Ini Dihabisi Oleh Zombie Kucing Bagi Yazie Sendiri Zombie Kucing Ini Cukup Berbahaya Karena Kemampuannya Yang Sangat Unik Dimana Pendengaran Dan Penciuman Rasanya Sangat Tajam Sekali Kucing Ini Bahkan Tidak Terdeteksi Jika Melakukan Penyerangan Dengan Keadaan Seperti Ini Yazie Pun Mulai Melakukan Persiapan Khusus Guna Menerima Serangan Yang Dilancarkan Oleh Zombie Kucing Dia Mulai Fokus Untuk Bertahan Benar Saja Tak Lama Kemudian Zombie Kucing Langsung Menyerang Ke arah Yazie Namun Untungnya Yazie Mampu Menghindari Itu Zombie Ini Benar Benar Merepotkan Sedikit Informasi Mengenai Zombie Ini Dimana Dia Mempunyai Strength 21 Mind 10 Physique 9 Agility 20 Dia Juga Mampu Menyerang Dalam Keadaan Bayang Bayang Zombie Ini Sebenarnya Masih Berada Di Tahap Zombie Rank Perunggu Namun Zombie Kucing Kemampuannya Sudah Setara Dengan Sosok Boss Zombie Bisa Dikatakan Sosok Zombie Yang Akan Dihadapi Oleh Yazie Saat Ini Akan Benar Benar Menyulitkan Bahkan Bakat Alami Dari Kucing Zombie Ini Dimana Jika Dia Berhasil Melukai Lawannya Maka Lawan Tersebut Akan Sangat Sulit Untuk Menyembuhkan Diri Sebesar 40% Dan Jika Lawan Terkena Serangannya 40% Secara Otomatis Lawan Tidak Boleh Terkena Serangan Mematikan Dari Zombie Kucing Ini Tak Cuma Itu Bakat Dari Kucing Tak Berhenti Sampai Disana Karena Dengan Matanya Saja Kucing Zombie Ini Mampu Membuat Sebuah Ilusi Yang Mana Jika Terperangkap Dalam Ilusi Itu Bisa Dipastikan Lawan Akan Kehilangan Atribut Sebanyak 20% Jadi Lawan Akan Semakin Lemah Diberikan Oleh Zombie Kucing Ini Pertarungan Pun Akan Segera Terjadi Antara Yazzie Versus Zombie Kucing Namun Sebelum Itu Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Asal Usul Dari Kucing Kucing Yang Menjadi Zombie Ini Dimana Sebelum Apokalips Terjadi Kucing Kucing Ini Biasanya Dirawat Oleh Sosok Manusia Yang Berada Di Gimnasium Sosok Kucing Benar Benar Imut Dan Mengemaskan Namun Semua Berubah Ketika Zona Apokalips Dimulai Dimana Para Kucing Kucing Ini Digit Oleh Zombie Manusia Sehingga Mereka Juga Ikutan Berubah Menjadi Zombie Zombie Kucing Yang Telah Berhasil Berubah Kemudian Menghabisi Satu Persatu Manusia Yang Ada Di Gimnasium Dengan Seluruh Keadaan Ini Yazzie Diharuskan Untuk Menghabisi Satu Zombie Dengan Hadiah Yang Sangat Fantastis Dimana Ada 100 Price Type Kemudian 200 Goal 100 XP 1 Bronze Rank Item Dan Durasi Misi Ini Hanya 8 Jam Saja Lalu Jika Gagal Melakukan Misi Ini Seperti Biasa Yazzie Tidak Mendapatkan Hukuman Apapun Ini Membuat Yazzie Benar Senang Dan Jauh Berbeda Dengan Kehidupan Yang Lalu Dimana Dulu Di Kehidupan Yang Lalu Dia Harus Mendapatkan Banyak Hukuman Karena Misi Yang Gagal Namun Saat Ini Dia Akan Fokus Untuk Memperkuat Dirinya Dan Menjadi Jauh Lebih Tangguh Biasanya Orang Orang Akan Mengalahkan Zombie Kucing Ini Sebanyak Belasan Namun Saat Ini Yazzie Harus Menghadapinya Sendirian Yazzie Pun Mulai Mengaktifkan Misi Dan Akan Segera Mengalahkan Zombie Kucing Ini Pertarungan Mulai Terjadi Antara Zombie Kucing Dan Yazzie Zombie Itu Mulai Melakukan Manipulasi Dengan Cara Yang Mengemaskan Ketika Yazzie Lengah Si Zombie Langsung Menyerang Ke arah Yazzie Dengan Tekanan Tinggi Satu Serangan Cakaran Dari Si Zombie Kucing Hampir Saja Melukai Si Yazzie Untungnya Yazzie Mampu Menghindar Dan Mencoba Untuk Membalaskan Serangan Tersebut Serangan Balasan Dari Yazzie Akhirnya Bisa Membuat Si Kucing Pun Terkapar Saat Ini Zombie Kucing Harus Kehilangan Kuku Tajamnya Zombie Kucing Yang Terluka Kemudian Tidak Memaafkan Yazzie Dia Akan Membalaskan Semua Ini Namun Yazzie Dengan Tenang Menjawab Bahwa Dia Akan Menerima Setiap Serangan Yang Dilakukan Oleh Zombie Kucing Zombie Kucing Itu Pun Kini Mengeluarkan Kemampuan Terbaiknya Dimana Matanya Mulai Semakin Memerah Mata Yang Dikeluarkan Oleh Si Kucing Saat Ini Merupakan Sebuah Mata Yang Mampu Membuat Lawannya Terkena Ilusi Benar Saja Si Yazzie Saat Ini Masuk Dalam Ilusi Kucing Tersebut Sehingga Kucing Pun Mulai Mengedalikan Seluruh Alam Bawasadar Yang Dimiliki Oleh Yazzie Tapi Demikian Menurut Yazzie Ini Masih Terlalu Lemah Karena Efek Ilusi Ini Hanyalah Level Relasi Yang Mendapatkan Kesempatan Seperti Ini Tanpa Pikir Panjang Langsung Menghancurkan Ilusi Itu Dan Langsung Memburu Si Kucing Yang Mencoba Melarikan Diri Pada Akhirnya Zombie Kucing Itu Pun Tewas Ketika Dengan Mengalahkan Zombie Kucing Ini Berbagai Item Terus Didapatkan Oleh Si Yazzie Sehingga Membuat Yazzie Diumumkan Oleh Sistem Sehingga Para Player Yang Ada Di Zona Apokalips Pun Mengetahui Hal Itu Tak Tanggung Tanggung Bahkan Ada Satuan Nita Yang Ingin Mengajak Yazzie Menikah Karena Kemampuan Dan Ketangguhan Yang Dimiliki Oleh Yazzie Bukan Cuma Itu Ada Sesosok Pria Misterius Yang Sepertinya Sangat Mengagumi Kemampuan Dari Yazzie Dia Bahkan Berencana Untuk Mengundang Yazzie Masuk Kedalam Tim Untuk Memperkuat Tim Yang Dia Miliki Kembali Yazzie Yang Saat Ini Langsung Mengeluarkan Sebuah Kursi Agar Dia Bisa Sedikit Bersantai Sambil Melihat Lihat Tentang Potensi Yang Ada Dalam Dirinya Saat Ini Yazzie Kemudian Memeriksa Game Panel Dimana Dia Sudah Melampaui Levelnya Sebelumnya Yazzie Mempunyai Price Tike 2000 Poin Gold 5000 4 Atribute Poins Inventory Stacks Sebanyak Expand 2,4 Kubik Meter Dan Hingga Saat Ini Yazzie Berhasil Naik Level 7 Dia Jika Dikenal Dengan Julukan Baru Yaitu Bronze Sorong Bronze Sorong Adalah Istilah Bagi Para Player Yang Sudah Mencapai Level Ketujuh Dengan Mencapai Level Ini Juga Kemampuan Yazzie Terus Berkembang Pesat Dan Untuk Penyembuhan Sendiri Telah Meningkat Menjadi 5% Jadi Yazzie Akan Semakin Mudah Untuk Mencapai Level Level Selanjutnya Keuntungan Yang Yazzie Terima Tak Sampai Di Sana Karena Akibat Pembunuhan Pertama Yang Ia Lakukan Pada Zombie Kucing Ia Saat Ini Berhasil Mempergunakan Kembali Zombie Kucing Yang Telah Mati Untuk Dihidupkan Kembali Hanya Untuk Bertarung Demi Dirinya Bisa Dikatakan Yazzie Kucing Zombie Untuk Mewakilkan Dirinya Mengalahkan Para Musuh Yang Menghalangi Namun Meski Demikian Perwakilan Yang Dilakukan Oleh Kucing Zombie Hanya Pada Tahap 30 Menit Saja Dan Masa Cooldown Sebesar 48 Jam Item Ini Benar Benar Akan Sangat Luar Biasa Bagi Si Yazzie Setelah Itu Yazzie Kembali Melanjutkan Perjalanan Dan Dia Masuk Kedalam Sebuah Gudang Menurut Perkiraannya Di gudang Ini Terdapat Sebuah Reng Perak Ketika Dia Masuk Kedalam Gudang Tersebut Dia Menyaksikan Banyak Sekali Tengkorak Yang Sepertinya Dihabisi Atau Dimakan Oleh Sesuatu Semua Kengerian Yang Ada Di Dalam Gudang Ini Tentunya Dilakukan Oleh Zombie Kucing Sebelumnya Yazzie Mulai Mencari Cari Keberadaan Dari Item Perak Dia Mencari Dan Menggeledah Ke Segala Sisi Hingga Dia Menemukan Sebuah Kotak Perak Yang Isinya Akan Sangat Menakjubkan Yazzie Pun Tanpa Pikir Panjang Langsung Membuka Kotak Perak Tersebut Berbagai Item Pun Muncul Dan Yang Paling Utama Adalah Sebuah Buku Keterampilan Buku Tersebut Akan Berisikan Berbagai Penjelasan Untuk Menjadi Seorang Warrior Yazzie Benar Benar Sangat Senang Dengan Keadaan Ini Karena Di Dalamnya Akan Terdapat Banyak Sekali Pengetahuan Mengenai Cara Menyerang Yang Biasa Digunakan Oleh Warrior Dan Juga Berbagai Keterampilan Khusus Lainnya Dengan Semua Keadaan Ini Si Yazzie Tanpa Pikir Panjang Langsung Mengklik Pelajaran Sehingga Dia Pun Mulai Menjalankan Semuanya Setelah Mendapatkan Cukup Pelajaran Si Yazzie Kini Akan Segera Menggunakan Atribut Tambahan Atribut Tambahan Salah Satunya Bernama White Wine Cep Atribut Ini Merupakan Atribut Yang Sangat Unik Sekali Karena Atribut Ini Disi Oleh Berbagai Jenis Bulu Burung Yang Tersedia Atribut Ini Benar Benar Sangat Membuat Yazzie Gembira Sekali Apalagi Atribut Ini Bisa Membuat Yazzie Terbang Ke Udara Selama 20 Menit Dan Cooldown Juga 20 Dengan Keadaan Seperti Ini Yazzie Semakin Yakin Bisa Mengalahkan Semua Yang Ada Di Apokalips Ini Dia Bisa Menjadi Yang Terkuat Apalagi Kemampuannya Juga Semakin Lama Semakin Meningkat Yang Mulai Mengenakan Atribut Itu Dan Demikian Tujuannya Saat Ini Sudah Berubah Total Ya Tak Lagi Ingin Menghabisi Sili Saja Tapi Juga Menghabisi Seluruh Keluarga Yang Dimiliki Oleh Li Dan Seluruh Orang Yang Berkaitan Dengan Li Agar Bisa Dikirimkan Keneraka Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Par Kelima Pun Berakhir Sampai Disini Halo 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 teman-teman Dimanapun Kalian Berada Di Kesempatan Kali Ini Kita Akan Kembali Ngebahas Man Hua Yang Berjudul Apocalypse 100% Drop Rate Dan Ini Adalah Part Ke Enam So Daripada Berlama-lama Lagi Langsung Saja Kita Masuk Ke Alur Ceritanya Sama-sama Kita Ketahui Di Part Sebelumnya Saat Ini Yazzie Berhasil Mendapatkan Satu Atribut Baru Yang Langsung Ia Kenakan Atribut Yang Berasal Dari Banyaknya Bulu Burung Itu Kini Membuat Si Yazzie Semakin Percaya Diri Untuk Mengarungi Zona Apocalypse Dia Kemudian Bertemu Dengan Banyak Sekali Zombie Yang Ada Di Sebuah Ruangan Dengan Menggunakan Kemampuan Dari Bulu Burung Tersebut Yazzie Langsung Menggunakannya Agar Dia Bisa Terbang Tinggi Dan Menyerang Melalui Udara Serangan Serangan Mematikan Mulai Dilancarkan Oleh Yazzie Dan Itu Terlihat Mudah Sekali Bagi Si Yazzie Tak Tanggung Tanggung Kini Puluhan Zombie Yang Ada Di Ruangan Tersebut Dihabisi Dengan Sangat Mudah Oleh Yazzie Yazzie Pun Amat Menakjubkan Dia Menggunakan Berbagai Teknik Penyerangan Melalui Udara Untuk Mengalahkan Para Zombie Yang Tersisa Tak Tanggung Kemampuannya Saat Ini Juga Kian Meningkat Bahkan Si Yazzie Mampu Memberikan Efek Ledakan Dari Pedang Yang Ia Hasilkan Sehingga Tak Butuh Waktu Lama Tempat Itu Benar Benar Bersih Dari Kehadiran Zombie Dengan Mendapatkan Kesempatan Ini Si Yazzie Pun Berhasil Mendapatkan Berbagai Item Atas Keberhasilannya Dan Karena Dia Telah Berhasil Menghabisi 100 Zombie Lebih Dia Juga Mendapatkan Berbagai Equipment Yang Sangat Menarik Salah Satu Equipment Yang Menarik Yang Berhasil Diraih Oleh Yazzie Adalah Sebuah Kartu Yang Mana Kartu Tersebut Adalah Kartu Keberuntungan Yang Bisa Membuat Yazzie Atas Item Yang Sangat Menakjubkan Dia Pun Mulai Mencoba Melakukan Itu Dan Secara Mudahnya Dia Berhasil Mendapatkan Sebuah Item Yang Benar Menar Menarik Item Itu Bernama Absor Blood Ring Dimana Itu Merupakan Level Bronze Namun Kehadiran Dari Cincin Ini Bisa Meningkatkan Kemampuan Dari Yazzie Ketika Yazzie Berhadapan Secara Langsung Dengan Para Musuh Bahkan Para Musuh Yang Ada Di Sekitaran Yazzie Juga Akan Terkena Dampaknya Dimana Mereka Akan Kekurangan Energi Mereka Saat Berhadapan Dengan Si Yazzie Tak Berhenti Sampai Disana Cincin Ini Juga Mampu Mengkonversi Segala Hal Menjadi Sebuah Energi Ini Tentunya Sangat Menarik Sekali Yazzie Tak Puas Sampai Disitu Dia Kemudian Kembali Melakukan Pengundian Saat Dari Sebelumnya Proses Pengundian Pun Mulai Dilakukan Dimana Yazzie Mendapatkan Sebuah Cheat Yang Bisa Membuat Yazzie Mengumpulkan Item Tanpa Harus Mengambilnya Terlebih Dahulu Karena Secara Otomatis Yazzie Bisa Melakukannya Dengan Cheat Yang Dia Punya Cheat Ini Sendiri Bernama Auto Pickup Level Pertama Di Level Ini Sendiri Berbagai Item Yang Dihasilkan Bisa Dikumpulkan Secara Langsung Oleh Yazzie Dengan Jarak Mencapai 0,5 Meter Jadi Setiap Item Yang Jaraknya Di Sekitaran Itu Maka Secara Otomatis Langsung Masuk Kedalam Inventaris Milik Yazzie Yazzie Yang Mendapatkan Item Itu Benar Benar Senang Sekali Ditambah Lagi Ia Juga Semakin Penasaran Dengan Cheat Apakah Lagi Yang Akan Ia Dapatkan Di Kelanjutan Tak Lama Kemudian Ia Secara Otomatis Berhasil Mengumpulkan Sebuah Item Yang Bernama Apec Of Barbecue Seasoning Dan Juga Mengumpulkan Satu Kartu Pengecasan Kartu Itu Bisa Membuat Energi Si Yazzie Terkumpul Kembali Selama Kurang Lebih 20 Menitan Sebelum Melanjutkan Petualangannya Yazzie Terlebih Dahulu Akan Menyantap Makanan Yang Tersedia Saat Ini Dia Akan Menyantap Makanan Krabby Petty Yang Sangat Nikmat Sekali Setelah Waktunya Tiba Dia Mulai Berlalu Pergi Untuk Mendatangi Sebuah Tempat Yang Bernama Family Villa Villa Tersebut Merupakan Villa Yang Ditempati Oleh Keluarganya Li Beberapa saat Kemudian Kita Juga Dipeliarkan Dengan Aksi Dari Si Tuan Li Yang Saat Ini Tengah Bersama Dua Gadis Cantiknya Li Merasakan Kedatangan Seseorang Di Kediamannya Tapi Sebelum Itu Li Malah Melakukan Perbuatan Kasar Kepada Dua Gadisnya Itu Tuan Li Ini Benar Benar Arogan Namun Meski Demikian Dia Pergerakannya Sangat Terbatas Sekali Karena Setiap Dia Ingin Pergi Dia Selalu Terganggu Akan Kehadiran Zombie Apalagi Di Apokalips Ini Dia Terbilang Sangat Lemah Dan Mendapatkan X Yang Jauh Lebih Sedikit Ini Tentunya Membuat Dia Benar Benar Murka Tak Tak Lama Kemudian Si Tuan Li Menemui Uncle Rong Rong adalah Sosok Orang Yang Ditugaskan Oleh Tuan Li Untuk Mencari Dan Menemukan Keberadaan Dari Si Yazii Beserta Pacar Yazii Kini Uncle Rong Pun Mengatakan Kepada Si Tuan Li Bahwa Pacarnya Si Yazii Telah Tiada Karena Dihabisi Oleh Yazii Hal Ini Membuat Si Tuan Li Benar Benar Tidak Percaya Padahal Dia Berencana Untuk Balas Dendam Kepada Yazii Namun Hingga Kini Yazii Malah Belum Bisa Ditemukan Dari Hasil Otopsi Yang Didaparkan Di Tubuh Wanita Ini Banyak Sekali Bekas Siksaan Sebelum Wanita Ini Dihabisi Kemudian Angkal Rong Juga Menegaskan Jika Pembunuh Wanita Ini Sepertinya Tau Akan Titik Sendi Dari Sebuah Pembunuhan Jika Sandanya Yang Menghabisi Ini Adalah Yazii Maka Tuan Li Harus Bisa Waspada Tuan Li Benar Benar Sangat Terkejut Dengan Hal Yang Dihadapinya Saat Ini Dia Seakan Akan Ingin Muntah Melihar Kekejaman Yang Dilakukan Oleh Si Yazii Meski Begitu Dia Terus Menyuruh Angkel Rong Untuk Sesgera Mungkin Menemukan Keberadaan Yazii Saat Ini Melihat Perintah Dari Si Tuan Mudali Membuat Rong Pun Berkata Bahwasannya Mencari Si Yazii Adalah Hal Yang Mustahil Karena Tentu Dengan Kemampuan Yazii Saat Ini Yazii Bisa Memburu Siapapun Bahkan Pemburu Nomor Satu Sekalipun Akan Sangat Kesulitan Untuk Berhadapan Dengan Yazii Angkel Rong Kemudian Juga Menegaskan Satu Hal Dimana Mereka Butuh Banyak Sekali Penjaga Sekitaran Seratus Penjaga Lebih Yang Bisa Diwajibkan Untuk Menjaga Tuan Mudali Dari Jangkauan Yazii Pada 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 Awalnya Tuan Li Merasa Bahwa Ini Adalah Hal Yang Sangat Tidak Baik Sama Sekali Karena Bagaimana Mungkin Si Angkel Rong Yang Merupakan Top Sepuluh Dari Negaranya Tidak Mampu Berhadapan Dengan Yazii Meski Demikian Si Angkel Rong Tetap Mengatakan Bahwa Yazii Adalah Sosok Yang Benar Benar Tidak Bisa Diprediksi Angkel Rong Akan Melakukan Segala Sesuatu Demi Melindungi Master Li Dan Para Keluarganya Tak Jauh Dari Tempat Itu Kini Yazii Semakin Percaya Diri Apalagi Saat Ini Dia Sudah Mencapai Level Kedelapan Dengan Kemampuan Yang Dia Miliki Saat Ini Dia Akan Segera Menumbangkan Li Hao Bo Beserta Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Li Yazii Kemudian Mulai Mengendap Mengendap Untuk Masuk Kedalam Istananya Tuan Modali Di Tempat Itu Terlihat Banyak Sekali Para Pasukan Penjaga Yang Berjaga Dengan Sangat Antusias Dan Penuh Semangat Meski Demikian Yazii Harus Melakukan Berbagai Strategi Untuk Bisa Masuk Kedalam Tempat Tersebut Yazii Akan Segera Berencana Menggunakan Sebuah Metode Yang Paling Terkenal Untuk Menyusup Kedalam Sebuah Tempat Sebelum Melakukan Itu Dia Juga Terus Memeriksa Keadaan Di Sekitar Mulai Dari Penjagaan Yang Terus Berlangsung Di Sana Dan Juga Berbagai Kendali Lainnya Ketika Yazii Melakukan Pengamatan Dia Secara Tak Diduga Menemukan Keberadaan Dari Si Rongzan Rongzan Alias Uncle Rong Sedikit Profil Mengenai Rongzan Dimana Rongzan Merupakan Salah Satu Yang Terbaik Di Negara Naga Dia Merupakan Kaiser Perang Yang Cukup Hebat Sebelum Apokalips Ini Dimulai Rongzan Sangat Sangat Peduli Akan Kehidupan Dari Keluarga Li Dia Bahkan Berani Mengorbankan Segala Sesuatu Demi Untuk Mempertahankan Keluarga Li Tak Tanggung-Tanggung Kehebatan Dari Rongzan Ini Adalah Pertarungan Jarak Dekat Jadi Pertarungan Jarak Dekat Akan Sangat Mematikan Bagi Si Yaz Ketika Yaz Berhadapan Dengan Dirinya Dan Di Kehidupan Yaz Yang Dahulu Sosok Rongzan Adalah Malapetaka Bagi Si Yaz Karena Rongzan Terus Memburu Yaz Dimanapun Yaz Berada Yaz Benar-benar Tertekan Dengan Keadaan Dan Berhasil Ditangkap Yaz Berhasil Lolos Dari Tempat Itu Sehingga Membuat Si Zong Sangat Murka Sekali Rongzan Benar-benar Mimpi Buruk Bagi Yaz Di Kehidupan Yang Sebelumnya Tapi Di Kehidupan Yang Sekarang Yaz Yakin Bisa Mengantisipasi Si Rongzan Dengan Amat Mudah Sebelum Langkah Yaz Selalu Meyakinkan Dirinya Bahwa Dia Mampu Untuk Mengalahkan Si Rongzan Apalagi Jika Rongzan Terbunuh Maka Secara Otomatis Keluarga Li Akan Kehilangan Satu Sosok Terpenting Dalam Kehidupan Yaz Kemudian Langsung Menggunakan Hayden Mask Untuk Menipu Para Orang Yang Ada Di Tempat Itu Sehingga Keberadaan Dari Yaz Saat Ini Benar-benar Tidak Kelihatan Sama Sekali Di Saat-saat Seperti Itu Yaz Mendengarkan Percakapan Dari Segera Menemui Tuan Mudali Rongzan Bergegas Pergi Kesana Namun Sebelum Dia Melangkah Lebih Jauh Dia Merasakan Ada Sosok Hadiran Yang Berasal Dari Dalam Rumah Ini Tapi Meski Demikian Dia Tidak Terlalu Memperdulikan Itu Karena Dia Akan Menghabisi Siapapun Yang Mencoba Mengganggu Keluarga Li Di Tengah Malam Tepatnya Pukul Jam 12 Dia Pun Bertemu Dengan Sosok Tuan Mudali Tuan Mudali Saat Itu Merasa Bahwa Ada Kebosanan Yang Melanda Pada Dirinya Akibat Keadaan Itu Dia Berusaha Untuk Mencari Sesuatu Yang Bisa Memacu Adrenalin Dia Kemudian Meminta Pada Uncle Rong Untuk Sesegera Mungkin Membawakan Zombie Di Hadapannya Agar Dia Bisa Melakukan Sebuah Permainan Awalnya Rongzan Tidak Menyeruh Itu Karena Terlalu Berbahaya Dan Tentu Bisa Membuat Tuan Mudali Terluka Tapi Meski Begitu Tuan Mudali Benar-benar Orang Yang Sangat Keras Kepala Dan Tidak Ingin Ditentang Sama Sekali Dia Mengatakan Bahwa Dia Tidak Takut Akan Apapun Jadi Sesegeralah Membawa Zombie Di Hadapannya Rongzan Tidak Ada Pilihan Lain Selain Mengabulkan Permintaan Itu Sehingga Tak lama Kemudian Zombie Berbadan Besar Pun Kini Muncul Di Hadapan Tuan Mudali Zombie Itu Kini Dalam Keadaan Dirantai Dan Tentu Kekuatan Dari Zombie Ini Tidak Bisa Dianggap Sepele Untuk Menuntaskan Permainan Tuan Mudali Kemudian Membawa Sebuah Kotak Besar Yang Isinya Adalah Para Gadis Yang Sebelumnya Ditangkap Oleh Keluarga Gadis Gadis Itu Seperti Mendapatkan Perlakuan Siksaan Layaknya Seekor Hewan Bunyi Bel Mulai Dimainkan Oleh Si Yazid Sebagai Pertanda Bahwa Kematian Akan Segera Mendekat Benar Saja Para Gadis Kini Mulai Merasa Sangat Ketakutan Apalagi Ketika Tuan Mudali Memerintahkan Para Penjaganya Untuk Segera Membuka Sumpalan Mulut Pada Si Zombie Zombie Itu Namun Ada Seseorang Yang Bernama Wang Yang Merupakan Bawahan Dari Tuan Mudali Yang Berusaha Untuk Menentang Kekejaman Yang Dilakukan Oleh Tuan Mudali Dia Mengatakan Bahwa Tindakan Itu Benar-benar Keji Dan Tidak Sepatutnya Dilakukan Atas Apa Yang Terjadi Ini Tuan Mudali Pun Benar-benar Sangat Murka Karena Baru Kali Ini Ada Yang Berani Menentang Perkataannya Dengan Keadaan Ini Dia Menyeru Para Penjaganya Untuk Segera Menghajar Si Wang Ini Wang Pun Mulai Dihajar Namun Pada Awalnya Wang Berhasil Mendahan Serangan Dari Para Penjaga Tapi Seiring Berjalannya Waktu Karena Keadaan Semakin Tertekan Membuat Wang Tidak Bisa Berkutik Dan Dihajar Dengan Sedemikian Rupa Ketika Wang Akan Segera Dihabisi Tuan Mudali Melarang Hal Tersebut Karena Tuan Mudali Ingin Mempertunjukkan Sesuatu Kepada Si Wang Dimana Wang Harus Menyaksikan Sendiri Jika Para Gadis Ini Dimangsa Oleh Para Zombie Zombie Itu Kini Akan Segera Dilepaskan Kedalam Kotak Besar Yang Isinya Adalah Para Gadis Zombie Kini Benar Benar Sangat Buah Sekali Satu Persatu Para Gadis Yang Ada Di Dalam Kotak Tersebut Kini Mulai Dimangsa Oleh Sosok Zombie Berbadan Besar Itu Tuan Mudali Dan Para Penjaga Benar Benar Bahagia Atas Penderitaan Dari Orang Lain Sedangkan Si Wang Benar Benar Bersedih Kekejaman Yang Dilakukan Oleh Tuan Mudali Tak Berhenti Sampai Di Sana Karena Saat Ini Dia Menyeruh Para Penjaganya Untuk Segera Memasukkan Wang Kedalam Sel Itu Agar Bisa Bertarung Dengan Zombie Mematikan Zombie Itu Benar Benar Lapar Seakan Akan Dia Tidak Punya Perut Sama Sekali Dia Terus Mengonsumsi Manusia Layaknya Seekor Daging Yang Renyah Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Perkenampun Berakhir Sampai Disini Halo Teman Teman Dimanapun Kalian Berada Di Video Kali Ini Kita Akan Kembali Melanjurkan Apocalypse Drought Rate 100% Dan Ini Adalah Part Ketujuh So Daripada Berlama Lama Lagi Langsung Saja Kita Masuk Ke Ceritanya Setelah Sama Sama Kita Saksikan Di Episode Sebelumnya Si Pemuda Yang Membangkang Dari Tuan Mudali Kini Harus Berhadapan Dengan Sosok Zombie Yang Pertubuh Kekar Dan Besar Dia Yang Berada Dalam Posisi Seperti Ini Kemudian Merasa Pasrah Dan Mencoba Meminta Maaf Kepada Ibunya Bahwa Dia Mungkin Tidak Akan Pernah Kembali Dan Tidak Mungkin Bisa Untuk Bertahan Disini Tapi Ketika Dia Mendengarkan Nama Mamanya Dia Pun Secara Tidak Sadar Akan Segera Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Bertahan Hidup Pemuda Itu Pun Kini Langsung Menyerang Zombie Tepat Di Kapalanya Tapi Serangan Seperti Itu Jelas Tidak Melumpuhkan Zombie Begitu Saja Pemuda Itu Terus Mencoba Menyerang Hingga Dia Lengah Dan Membuat Tubuh Alias Perutnya Kini Terluka Tempat Itu Pun Kemudian Mengeluarkan Banyak Semua Ini Dianggap Sebagai Tontonan Yang Sangat Menarik Pemuda Itu Meski Berdarah Dia Tidak Menyerah Dia Terus Mengeluarkan Serangan Terakhirnya Hingga Pada Akhirnya Membuat Zombie Juga Tewas Seketika Bersamaan Dengan Dirinya Karena Kehilangan Banyak Sekali Darah Setelah Pemuda Itu Tewas Seketika Saja Pemuda Itu Berubah Menjadi Zombie Dan Tentunya Zombie Ini Punya Balas Dendam Yang Begitu Kuat Disamping Itu Kita Pun Diperliharkan Dengan Yazi Yang Kini Mulai Fokus Untuk Menjalankan Misinya Dia Kemudian Mengedap Mengedap Dan Berhasil Menghabisi Salah Satu Prajurit Dan Menyamar Menjadi Prajurit Tersebut Ketika Dia Berhasil Menyamar Dia Berusaha Meyakinkan Teman-teman Seanggotanya Bahwa Mereka Semua Adalah Boneka Yang Dimainkan Oleh Tuan Mudali Mereka Hanya Dianggap Sebagai Sampah Dan Sesuatu Yang Tidak Berguna Untuk Melanjurkan Misi Dari Tuan Mudali Dengan Keadaan Seperti Itu Keanehan Mulai Dirasakan Oleh Para Pengikut Alias Penjaga Tuan Mudali Tapi Meski Demikian Yazi Pun Tambah Pikir Panjang Langsung Menghabisi Penjaga Yang Ada Sehingga Membuat Dirinya Saat Ini Sudah Cukup Aman Dia Mencoba Menghabisi Satu Persatu Orang Yang Menjaga Area Tersebut Sejauh Ini Dengan Penyerangan Yang Dilakukan Oleh Si Yazi Yazi Setidaknya Berhasil Menghabisi Seluruh Penjaga Di Area Luar Dari Famili Vila Keluarga Li Keadaan Ini Pun Membuat Si Yazi Mendapatkan Sebuah Misi Baru Dari Sistem Dimana Jika Yazi Ingin Menaikan Level Dengan Begitu Cepat Yazi Diharuskan Menghabisi Manusia Sebanyak 269 Di Lokasi Ini Dan Batas Waktu Dari Penyelesaian Misi Adalah Selama 12 Jaman Jadi Yazi Harus Secepatnya Menghabisi Para Penjaga Dan Seluruh Orang Yang Berkaitan Dengan Keluarga Li Tak Lama Kemudian Si Yazi Pun Langsung Mengklik Misi Tersebut Sehingga Permainan Yang Seru Akan Segera Terjadi Yazi Pun Mulai Secara Perlahan Lahan Akan Mengakses Seluruh Sistem Di Tempat Ini Sementara Itu Di Lain Sisi Terlihat Saat Ini Pasukan Dari Tuan Li Sedang Memperlakukan Wanita Dengan Secara Kasar Mereka Benar-benar Semena-mena Terhadap Kaum Wanita Disana Mereka Menyiapkan Berbagai Strategi Untuk Menghadapi Yazi Nantinya Ketika Mereka Membuat Sebuah Rencana Yang Matang Tiba-tiba Tempat Itu Kedatangan Sesosok Pria Atas Keadaan Seperti Ini Rong Pun Tanpa Pikir Panjang Langsung Menyeru Pak Tua Untuk Segera Mengamankan Tuan Mudali Tuan Mudali Dan Pak Tua Bergegas Kabur Dari Sana Sedangkan Rong Yang Akan Menghadapi Sosok Pria Itu Rong Beserta Pasukannya Kini Mulai Mengambil Senjata Senjata Milik Mereka Untuk Menghadapi Sosok Pria Yang Akan Datang Para Penjaga Saat Tengah Bersiap Siap Untuk Berhadapan Mereka Pun Saat Ini Mulai Fokus Tapi Tak Lama Kemudian Tiba Tiba Serangan Kejutan Pun Terjadi Sehingga Itu Mempengaruhi Pandangan Mereka Kini Si Yazie Menggunakan Sebuah Maskernya Dan Menggunakan Atribut Sepatunya Untuk Melangkah Kedepan Yazie Kemudian Tanpa Pikir Panjang Langsung Mengeluarkan Teknik Dan Runcingnya Sehingga Pada Saat Itu Dan Runcingnya Benar Benar Melukai Target Semua Penjaga Kini Hampir Saja Binasa Akibat Serangan Yang Dikeluarkan Oleh Yazie Yazie Mengkombo Serangannya Itu Dengan Serangan Flash Sehingga Kecepatannya Pun Benar Benar Tidak Terduga Sama Sekali Yazie Bag Seorang Kaisar Perang Yang Saat Ini Punya Dendam Yang Amat Dalam Yazie Mendekat Ke Arah Rong Dan Kini Habis Dibantai Dan Rong Harus Melakukan Berbagai Upaya Untuk Tetap Hidup Rong Kemudian Pergi Menuju Tuan Mudali Untuk Meyakinkan Tuan Mudali Bahwasannya Saat Ini Ia Akan Sanggup Untuk Menghadapi Sosok Pria Tersebut Di Kondisi Seperti Ini Mereka Masih Belum Bisa Memastikan Jika Yang Menyerang Itu Adalah Yazie Karena Sosok Penyerang Menggunakan Topeng Kemudian Dengan Terpaksa Seluruh Amanah Kini Dikirimkan Oleh Sirong Kepada Angkel Zao Zao Harus Bisa Menyelamarkan Tuan Mudali Disamping Itu Kini Yazie Benar Benar Bahagia Karena Pada Saat Ini Misinya Hampir Saja Selesai Misi Menghabisi 269 Manusia Di Lingkungan Ini Pun Sedikit Lagi Akan Segera Beres Tepatnya Dia Berhasil Menghabisi 200 Setelah Itu Yazie Tak Lupa Memeriksa Keadaan Dari Dua Basic Lawannya Yang Pertama Rong Dan Yang Kedua Angkel Zao Berdasarkan Informasi Yang Tersedia Sejauh Ini Rong Jauh Lebih Kuat Ketimbang Pak Tua Itu Yazie Punya Sebuah Rencana Matang Dimana Dia Akan Terlebih Dahulu Menghabisi Si Rong Karena Jika Rong Telah Binasa Kekuatan Dari Keluarga Li Akan Semakin Berkurang Dan Tentu Itu Akan Semakin Mempermudah Dirinya Menghabisi Li Yazie Pun Benar Benar Yakin Dengan Rencana Yang Akan Segera Dia Jalankan Dia Kemudian Langsung Mengeluarkan Trompet Yang Bisa Dia Gunakan Untuk Memanggil Kembali Zombie Kucing Sebelumnya Dia Pun Saat Ini Mulai Melakukan Pemanggilan Sehingga Saat Ini Zombie Kucing Pun Muncul Dan Langsung Memberikan Penyerangan Telak Ke Arah Pasukan Rong Pasukan Rong Yang Saat Ini Kembali Bertambah Kini Malah Semakin Berkurang Akibat Serangan Telak Yang Dikeluarkan Oleh Si Yazi Salah Satu Saudara Li Kemudian Harus Binasa Akibat Diserang Oleh Zombie Kucing Tersebut Para Penjaga Kini Benar-benar Kewalahan Dengan Strategi Yang Dimiliki Oleh Yazi Saat Ini Rong Hanya Tersisa Sendirian Dan Ia Berniat Untuk Mengalahkan Yazi Namun Sebelum Itu Rong Menanyakan Kepada Yazi Tentang Siapakah Sosok Yazi Yang Sebenarnya Yazi Tanpa Pikir Panjang Langsung Membuka Topeng Itu Dan Barulah Rong Bisa Memastikan 100% Jika Itu Benar-benar Yazi Yang Dulu Sempat Diremehkan Dan Dibuat Malu Oleh Keluarga Li Di Saat Si Rong Tersisa Sendiri Ternyata Dia Masih Punya Tambahan Pasukan Yang Datang Secara Tepat Tetapi Lagi-lagi Pasukan Itu Pun Tidak Berarti Apa-apa Bagi Yazi Hanya Dengan Satu Kali Serangan Saat Ini Yazi Pun Akan Segera Berniat Menghabisi Rong Rong Benar-benar Kewalahan Dia Mencoba Meminta Maaf Kepada Yazi Tak Cuma Meminta Maaf Rong Juga Memohon Ampun Pada Yazi Agar Tidak Dihabisi Di Tempat Ini Tapi Yazi Sudah Semakin Liar Dia Kemudian Langsung Menyuruh Zombie Kucing Untuk Menghabisi Itu Tapi Sayang Waktu Dari Zombie Kucing Pun Habis Dia Terpaksa Akan Melakukannya Dengan Tangannya Sendiri Dia Pun Langsung Mengarahkan Pisau Ke Arah Si Rong Dan Tapa Pikir Panjang Rong Pun Dihabisi Dengan Sangat Kejam Yazi Benar-benar Sesosok Manusia Yang Tidak Punya Ampun Dan Belas Kasihan Sama Sekali Atas Kadaan Seperti Ini Dan Atas Kematian Dari Si Rong Itu Semakin Mempermudah Langkah Yazi Untuk Menghancurkan Keluarga Li Karena Setau Yazi Rong Cukup Berpengaruh Bagi Keberlangsungan Hidup Keluarga Li Dia Yang Masih Tidak Puas Dengan Semua Ini Bergegas Cepat Mungkin Mencari Keberadaan Tuan Mudali Di Saat-saat Seperti Ini Angkel Zhao Dan Li Benar-benar Cemas Karena Mereka Tidak Lama Lagi Akan Segera Binasa Meski Demikian Si Angkel Zhao Tetap Menyeruli Untuk Tenang Karena Semua Masalah Bisa Dibereskan Tuan Mudali Yang Mendapati Posisi Seperti Ini Benar-benar Merasa Terancam Saat Ini Dia Masih Belum Bisa Membayangkan Jika Semua Ini Adalah Ulah Dari Lin Zilo Alias Yazi Kepanikan Dari Tuan Mudali Kini Membuat Tempat Itu Benar-benar Bersuara Dengan Keras Sehingga Suara Keributan Dari Tuan Mudali Akhirnya Terdengar Kata Linganya Yazi Yazi Yang Mengetahui Itu Bergegas Menuju Tempat Suara Yang Dia Ketahui Sebelum Melakukan Penyerangan Si Yazi Akhirnya Mendapatkan Sebuah Alasan Kenapa Ali Benar-benar Membencinya Ternyata Itu Berasal Dari Ayahnya Yazi Dulu Yang Sempat Melaporkan Keluarga Li Ke Sebuah Pemerintah Pusat Sehingga Membuat Rencana Keluarga Li Hancur Total Dan Gagal Akibat Keadaan Itu Juga Keluarga Dari Yazi Pun Dibantai Habis-habisan Dan Yazi Juga Terus Diburu Atas Semua Informasi Ini Membuat Yazi Semakin Geram Dan Kesal Atas Kemarahan Itu Membuat Si Yazi Tidak Bisa Menahan Diri Lagi Dia Tanpa Pikir Panjang Langsung Mendobrak Tempat Yang Saat Ini Dipakai Oleh Keluarga Li Untuk Sembunyi Tempat Tempat Hancur Sehingga Membuat Pak Tua Langsung Menyerang Ke Arah Yazi Tetapi Serangan Itu Benar-benar Lemah Sekali Tak Tanggung-tanggung Bahkan Kali Ini Zombie Kucing Pun Kembali Dikeluarkan Oleh Yazi Tapi Sayangnya Zombie Itu Pun Harus Terkapar Dan Tenaganya Pun Habis Karena Dia Telah Melakukan Banyak Sekali Pembunuhan Di Hari Ini Dengan Kematian Zombie Kucing Itu Pun Tidak Ada Alasan Bagi Si Yazi Untuk Menyembunyikan Muka Aslinya Dia Pun Membuka Topeng Itu Sehingga Pada Akhirnya Membuat Lipun Baru Bisa Memastikan 100% Jika Itu Adalah Lin Zilow Yang Ia Cari-cari Pak Tua Yang Melihat Itu Benar-benar Kacau Karena Dia Tidak Menyangka Jika Yazi Alias Lin Zilow Sehebat Ini Apalagi Yazi Telah Berhasil Menghabisi Seluruh Pasukan Penjaga Sekaligus Menghabisi Rong Seorang Diri Gatar Kejutan Bukan Cuma Dirasakan Oleh Si Pak Tua Karena Li Benar-benar Merasa Aneh Dan Mustahil Jika Yazi Melakukan Semuanya Li Benar-benar Pasrah Dengan Kadan Ini Dia Tidak Bisa Lagi Membela Dirinya Yazi Pun Kini Mengarahkan Pisaunya Ke Arah Pak Tua Dan Tuan Mudali Li Kemudian Tanpa Pikir Panjang Langsung Menyerang Ke Arah Tuan Mudali Tapi Si Pak Tua Pun Mencoba Melakukan Perlindungan Pak Tua Kini Mengerahkan Segenap Kemampuannya Untuk Mengalahkan Li Tak Tanggung-tanggung Dia Mengeluarkan Kemampuan Sixpack Sehingga Baju Yang Dia Kenakan Pun Hancur Dan Tubuhnya Sedikit Membesar Yazi Yang Dalam Keadaan Seperti itu Tidak Tinggal Diam Dia Langsung Mengeluarkan Serangan Khususnya Kepada Si Pak Tua Serangan Double Slash Itu Hampir Saja Membuat Pak Tua Benasa Untungnya Yang Terkena Hanyalah Bagian Lengan Dari Pak Tua Saja Pak Tua Cukup Kesakitan Dengan Keadaan Ini Dia Mencoba Untuk Kembali Bangkit Ketika Pak Tua Mencoba Untuk Menahan Setiap Serangan Dari Yazih Ia Pun Pada Akhirnya Harus Terbunuh Tepat Secara Mengenaskan Yazih Kini Berhasil Menghabisi Pak Tua Sehingga Langkahnya Menghabisi Si Tuan Mudali Pun Akan Segera Selesai Dengan Semua Keadaan Ini Membuat Si Lipun Benar Benar Tidak Tahu Dengan Apa Yang Ia Harus Lakukan Lagi Dia Benar Benar Pasrah Akan Keadaan Di Saat Itu Juga Yazih Tapa Pikir Panjang Langsung Menghunuskan Pedangnya Tepat Kepah Hanya Sili Sehingga Lipun Benar Benar Kesakitan Tusukan Yang Dibuat Oleh Yazih Benar Benar Kejam Sekali Sampai Membuat Si Tuan Mudali Benar Benar Menderita Kesakitan Berbagai Tusukan Itu Membuat Si Tuan Mudali Merasa Amat Terpuruk Darah Mulai Mengalir Ke Seluruh Tubuhnya Yazih Kini Seakan Akan Membuat Penyiksaan Yang Benar Benar Khusus Terhadap Sili Bukan Cuma Dipaha Si Yazih Juga Langsung Menghunuskan Pisaunya Tepat Kelengannya Sili Sehingga Kini Satu Persatu Bagian Tubuh Dari Li Mulai Terluka Setelah Yazih Membuat Penderitaan Yang Cukup Banyak Bagi Sili Yazih Pun Tanpa Pikir Panjang Langsung Menghabisi Sili Dengan Sangat Kejam Dengan Menggunakan Pisau Miliknya Yazih Pun Tewas Dengan Keadaan Tubuh Yang Terluka Dengan Sangat Parah Dengan Tewasnya Li Seperti Ini Itu Berarti Misi Balas Dendam Dari Si Yazih Pun Terselesaikan Dia Masih Terobsesi Akan Penaklukan Di Dunia Apokalips Ini Dan Menjadi Sosok Nomor Satu Dengan Seluruh Kejiran Ini Juga Membuat Yazih Pun Akhirnya Mampu Menyelesaikan Misinya Menghabisi 269 Manusia Di Keluarganya Li Dengan Keberhasilannya Itu Dia Langsung Melakukan Pengundian Dan Secara Tidak Diduga Dia Menemukan Sebuah Smell Magic Wand Tongkat Kecil Itu Berguna Untuk Membuat Yazih Bisa Menggunakan Berbagai Trik Sihir Dengan Alat Ini Dia Akan Mencoba Mempelajarinya Lebih Jauh Untuk Kembali Meningkarkan Keterampilannya Setelah Itu Si Yazih Berusaha Untuk Memeriksa Inventory Miliknya Dan Memeriksa Barang Apa Saja Yang Telah Dipik Up Secara Otomatis Disana Dia Menemukan Berbagai Hadiah Salah Satu Item Terbaik Yang Didapatkannya Adalah Ketika Berhasil Menghabisi Rong Item Tersebut Merupakan Sebuah Kalung Kalung Ini Sendiri Mempunyai Banyak Manfaat Seperti Menghilangkan Banyak Tekanan Pada Kepala Pusing Dan Sebagainya Dengan Hal Seperti Ini Si Yazid Bisa Menggunakannya Untuk Alat Meditasinya Keberuntungan Yazid Tak Sampai Disana Ketika Dia Melakukan Pengundian Lagi Dia Mendapat Sesuatu Yang Tak Diduga Dia Mendapatkan Absolute And Slav Man Level 1 Dimana Dia Punya Kemampuan Untuk Menjadikan Zombie Sebagai Budaknya Dengan Keadaan Seperti Itu Dia Bisa Saja Mengatur Zombie Tersebut Sehingga Melakukan Segala Hal Yang Diinginkannya Ini Seperti Sebuah Mimpi Yang Menjadi Kenyataan Bagi Si Yazid Dia Benar-benar Sangat Tidak Percaya Jika Dia Punya Kesempatan Sebagus Ini Dengan 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 Memperbudak Zombie Si Yazid Sempat Bingung Zombie Seperti Apakah Yang Layak Untuk Menjadi Budaknya Dia Harus Mencari Zombie Yang Super Kuat Agar Mampu Menyelesaikan Banyak Misi Bersamanya Dia Berencana Untuk Mencari Zombie Raja Saat Ini Sendiri Tubuh Yazid Sudah Mulai Kelahan Dia Berencana Untuk Tinggal Di Villa Yang Ditempati Oleh Keluarga Li Ini Sebab Selama Hidupnya Dia Belum Pernah Sekalipun Merasakan Tinggal Di Villa Mewah Seperti Ini Dia Mulai Berjalan Jalan Ke Villa Itu Dan Menemukan Banyak Sekali Barang Barang Mahal Ketika Dia Melangkah Kedalam Dia Secara Tidak Sengaja Melihat Sesuatu Yang Benar Benar Mengejutkan Sesuatu Itu Tak lain Dan Tak bukan Adalah Seorang Pria Berbadan Besar Yang Menatap Tajam Ke Arahnya Kadang Seperti Ini Membuat Yazid Pun Kepikiran Kenapa Masih Ada Orang Yang Tersisa Ternyata Orang Itu Bukalah Sosok Manusia Melainkan Sesosok Zombie Yang Terpenjara Zombie Ini Karena Dia Berada Di Level 4 Dan Punya Strength 25 Main 3 Psic 26 Agility 18 Dan Secara Totalitas Ini Sangat Menarik Untuk Dijadikan Sebagai Budak Yazid Yang Mendapatkan Kesempatan Seperti Ini Akan Segera Menjadikan Sosok Zombie Ini Sebagai Budak Apakah Akan Terjadi Selanjutnya Park 7 Berakhir Sampai Disini Halo Teman-teman Di video kali ini Kita akan Kembali Melanjutkan Apocalypse Drop Rate 100% Dan Ini Adalah Park 8 Sekaligus Menjadi Penutup Dari Season Pertamanya Dan Daripada Berlama-lama Lagi Langsung Saja Kita Masuk Ke Ceritanya Sama-sama Kita Ketahui Di Park Sebelumnya Yazzie Bertemu Dengan Sosok Zombie Yang Akan Segera Dia Jadikan Sebagai Budak Zombie Itu Tak Lama Kemudian Langsung Menghancurkan Cell Dan Mencoba Untuk Menyerang Yazzie Yang Ada Di Tempat Itu Namun Tak Lama Kemudian Yazzie Juga Langsung Mengeluarkan Equipment Yang Sehingga Membuat Si Zombie Pun Kini Menurut Zombie Itu Kini Seakan Akan Mendengarkan Semua Perkataan Dari Si Yazzie Dengan Keadaan Seperti Ini Kini Si Zombie Pun Terus Membuntuti Si Yazzie Tapi Kemudian Yazzie Pun Berniat Untuk Segera Beristirahat Karena Hari Sudah Terlalu Larut Malam Si Zombie Yang Ada Disana Ditugaskan Oleh Yazzie Untuk Terus Berjaga Di Depan Pintu Agar Bisa Mengawasi Yazzie Singkatnya Malam Pun Berlalu Dan Kini Tibalah Dikesokan Harinya Yazzie Pun Langsung Membukakan Pintunya Sehingga Dia Melihat Jika Saat Ini Si Mr. Zombie Masih Berdiri Tegar Disana Yazzie Juga Mendapatkan Sebuah Fakta Unik Dimana Zombie Ini Ternyata Tidak Memakan Zombie Lainnya Atau Memakan Bangkai Hal Ini Pun Membuat Yazzie Merasa Jika Sosok Zombie Di Hadapannya Adalah Zombie Yang Berbeda Dia Kemudian Langsung Mengeluarkan Berbagai Makanan Agar Dia Bisa Menyantap Bersama Dengan Si Zombie Pada Awalnya Si Zombie Itu Pun Tidak Mau Menyantap Makanan Tapi Kemudian Yazzie Terus Memerintahkannya Sehingga Zombie Pun Kini Menuruti Itu Zombie Mulai Menghabisi Satu Persatu Makanan Yang Ada Disana Dengan Sangat Lahapnya Yazzie Melakukan Semua Ini Agar Level Dari Zombie Kian Meningkat Dan Itu Bisa Membantunya Menyelesaikan Misi Ketika Yazzie Telah Selesai Makan Dia Mencoba Untuk Mencari Tahu Tempat Yang Akan Ia Segera Datangi Tempat Itu Bernama Destinasi Mudu Museum Sebuah Tempat Yang Itu Bisa Membuat Yazzie Menemukan Berbagai Item Yang Baik Dan Menemukan Zombie Zombie Yang Tangguh Untuk Dihabisi Salah Satu Item Utama Yang Sangat Dicari Oleh Yazzie Di Tempat Itu Adalah Sebuah Kunci Untuk Menggantikan Profesinya Saat Ini Jadi Dia Bisa Berada Di Tingkat Level Yang Berada Di Atas Dengan Perubahan Yang Akan Dia Lakukan Itu Dia Pun Amat Berniat Dan Berharap Akan Segera Menyelesaikan Itu Karena Di Kehidupan Sebelumnya Ia Telah Gagal Melakukannya Karena Pengaruh Dari Li Di Kehidupan Yang Lalu Dia Pun Mendapat Banyak Sekali Sebuah Pembohongan Yang Terjadi Dalam Hidupnya Mulai Dari Sang Pacar Hingga Teman-temannya Sendiri Yang Malah Disuap Oleh Li Dan Menjebaknya Untuk Dihabisi Oleh Zombie Pada Saat Itu Para Zombie Berhasil Mengagalkan Li Dalam Melakukan Pergantian Profesi Namun Meski Begitu Li Berhasil Menghapus Ketiga Zombinya Bisa Dikatakan Di Kehidupan Yang Lalu Li Belum Pernah Merasakan Pergantian Profesi Akibat Digagalkan Oleh Li Saat Ini Dengan Semua Yang Ada Pada Dirinya Dia Yakin Bisa Melakukan Itu Apalagi Si Li Juga Telah Tiada Dan Jalan Untuk Menuju Misinya Itu Pun Sedikit Mulus Tak Lama Kemudian Yazi Bersama Dengan Zombie Yang Kita Sebut Saja Sebagai Boy Akan Segera Bergegas Pergi Ketempat Itu Si Boy Saat Ini Dengan Setelan Tinggi Akan Menemani Si Yazi Dalam Pergi Kemanapun Singkatnya Mereka Pun Berhasil Tiba Di Museum Itu Dan Menemukan Banyak Sekali Zombie Si Yazi Dan Boy Mulai Menumpaskan Satu Per Zombie Dia Sangat Kejam Sekali Setelah Itu Si Yazi Mendapatkan Item Baru Lagi Yang Dimana Item Itu Bernama Verbal Scroll Dengan Adanya Item Ini Si Yazi Bisa Melakukan Penyerangan Dengan Menggunakan Verbal Itu Di Saat Si Yazi Fokus Dengan Apa Yang Terjadi Si Boy Malah Terlihat Santuy Dengan Para Zombie Yang Ada Yazi Merasa Aneh Dengan Keadaan Ini Karena Si Boy Tidak Yazi Mulai Melakukan Pengintaian Dan Akhirnya Dia Menemukan Sebuah Fakta Bahwa Ternyata Si Boy Ini Sudah Terlalu Dekat Dengan Zombie Karena Dirinya Sebelumnya Adalah Zombie Secara Otomatis Si Boy Ini Tidak Terlalu Berinisiatif Untuk Menyerang Para Zombie Yazi Pun Akan Segera Mengambil Tindakan Atas Hal Ini Namun Ia Akan Mencoba Untuk Membaca Situasinya Terlebih Dahulu Di Saat Saat Seperti Ini Yazi Berhasil Mendapatkan Sebuah Kenyataan Baru Dimana Dia Melihat Ada Sekelompok Orang Yang Merupakan Satu Komunitas Sebagai Pemburu Mereka Semua Tergabung Dalam Komunitas Di Museum Ini Yazi Berencana Untuk Masuk Dan Bergabung Dengan Komunitas Itu Agar Dia Bisa Mencapai Titik Pusat Dari Museum Ini Sehingga Langkah Mudah Kita Pun Kemudian Diperlihatkan Dengan Pasukan Komunitas Yang Saat Ini Berada Dalam Gedung Dan Berencana Melakukan Sebuah Tindakan Komunitas Itu Sendiri Dipimpin Oleh Sosok Yang Bernama Gao Gao Mencoba Mengarahkan Para Pasukannya Dengan Mengatakan Jika Mereka Akan Segera Melakukan Tindakan Jika Saat Ini Mereka Telah Terkumpul Menjadi 200 Orang Karena Perkataan Dari Gao Itu Membuat Banyak Pihak Tidak Setuju Karena Jika Mereka Berada Disini Mereka Akan Kehabisan Sumber Daya Mereka Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Menunggu 200 Orang Terlebih Dahulu Karena Mereka Dengan Jumlah Segini Mereka Merasa Cukup Mampu Garusuhan Mulai Terjadi Tempat Itu Sehingga Membuat Salah Satu Wanita Kemudian Langsung Menampar Salah Satu Perusuh Ketika Mendapatkan Tamparan Seperti Itu Si Perusuh Mengatakan Pada Si Wanita Bahwasannya Dia Tidak Ingin Berurusan Dengan Wanita Jadi Segera Mungkin Menjauh Dari Sisinya Wanita Itu Jelas Tidak Bisa Diremehkan Dan Dia Mengajak Si Perusuh Untuk Berduel Di Tempat Ini Untuk Mengetahui Siapa Yang Lebih Hebat Di Antara Mereka Semua Orang Yang Menyaksikan Itu Kemudian Secara Langsung Mendukung Si Wanita Dan Menghina Sosok Perusuh Karena Dianggap Terlalu Banyak Omong Kosong Disasa Seperti Ini Gau Mencoba Menenangkan Para Pasukannya Dengan Mengatakan Jika Semua Ini Akan Aman Terkendali Ketika Gau Mencoba Menenangkan Pasukannya Tak Diduga Yazie Dan Boy Datang Ketempat Itu Yazie Datang Kesana Dengan Mengenakan Masker Jadi Membuat Semua Orang Pun Bingung Banyak Orang Yang Bertanya Tanya Kenapa Sosok Itu Datang Menghampiri Mereka Jelas Tidak Mengenal Yazie Jika Dalam Kondisi Seperti Ini Atas Kejadian Ini Juga Membuat Gau Langsung Bertanya Kepada Si Yazie Kenapa Dia Datang Kesini Yazie Dan Gau Sama Saling Memperkenalkan Diri Sehingga Mereka Pun Kini Sudah Mengenal Satu Sama Lain Di Tempat Itu Yazie Juga Memperkenalkan Si Boy Yang Merupakan Kakaknya Dia Sengaja Berpura-pura Jika Si Boy Ini Adalah Sosok Manusia Agar Si Boy Bisa Diterima Di Komunitas Ini Yazie Juga Menambahkan Satu Hal Ciri Khusus Pada Si Boy Dimana Boy Dulunya Merupakan Pasukan Khusus Sehingga Dia Jarang Bicara Hal Ini Pun Membuat Seluruh Pihak Yang Ada Disana Pun Mempercayai Hal Itu Yazie Kemudian Mengaku Kepada Gau Jika Tujuannya Kesini Adalah Untuk Bergabung Ke Komunitas Gau Selaku Pemimpin Yang Baik Kemudian Mempersilahkan Siapapun Untuk Bergabung Disini Termasuk Yazie Dan Si Boy Dengan Kesempatan Seperti Ini Yazie Pun Tidak Menyenyakan Itu Dan Langsung Masuk Kedalam Komunitas Mulai Saat Ini Yazie Dan Boy Dianggap Saudara Oleh Si Gau Karena Mereka Berdua Telah Bergabung Dalam Komunitas Seluruh Kejadian Ini Membuat Yazie Juga Tidak Menyangka Karena Bergabung Dengan Komunitas Ini Sangat Mudah Sekali Tak Lama Kemudian Mereka Bertiga Kini Duduk Dalam Satu Meja Dimana Mereka Membah Segala Persiapan Yang Akan Mereka Jalankan Yazie Tak Disangka Diberikan Satu Buku Oleh Si Gau Yang Mana Buku Itu Bisa Meningkatkan Keterampilan Yazie Dalam Melakukan Perburuan Zombie Di Dalam Buku Itu Terdapat Salah Satu Skill Yang Sangat Menakjubkan Yang Mana Skill Itu Dapat Menambah Kekuatan Dengan Sangat Drastis Tapi Efek Samping Nya Adalah Si Pengguna Akan Kehilangan Kesadaran Selama Dua Menit Dan Berperilaku Layaknya Seorang Zombie Skill Ini Sangat Berbahaya Jika Tidak Digunakan Dengan Hati-hati Mekadar Itu Yazie Harus Mempergunakan Ini Sebaik Mungkin Dengan Semua Ini Yazie Pun Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Gau Karena Telah Memberikan Buku Tersebut Setelah Menerima Itu Yazie Dan Boy Pamit Undur Diri Karena Mereka Akan Segera Melakukan Misi Yang Sebentar Lagi Akan Dijalankan Gau Kemudian Mencoba Menahan Mereka Lebih Lama Karena Mereka Baru Sebentar Berada Disini Tapi Yazie Memutuskan Jika Ini Sangat Penting Bagi Kelancaran Misinya Dengan Begini Mau Tidak Mau Mereka Pun Harus Berpisah Untuk Sementara Waktu Yazie Dan Boy Bergegas Meninggalkan Tempat Tersebut Tapi Tak Disangka Dia Ditahan Oleh Seseorang Yang Bernama Roika Roika Kemudian Mengatakan Kepada Yazie Bahwa Yazie Jangan Terlalu Dekat Dengan Sosok Gau Sebab Sosok Gau Itu Cukup Berbahaya Yazie Tidak Mau Mendengarkan Perkataan Itu Dan Berusaha Untuk Segera Pergi Tapi Lagi-lagi Si Roika Mencoba Menahan Itu Dan Mencoba Untuk Menyerang Yazie Si Dia Berusaha Untuk Segera Menyakiti Yazie Mereka Semua Bahkan Meremeh Dan Merendahkan Sosok Boy Yang Berbadan Besar Tapi Tidak Punya Otak Sama Sekali Ketika Mereka Melakukan Itu Dan Menyerang Karah Yazie Si Boy Pun Menunjukkan Kemampuannya Dia Langsung Mengalahkan Si Roika Dengan Hanya Satu Kali Serangan Sehingga Roika Pun Kini Tewas Terbunuh Teman Teman Yang Tersisa Mencoba Untuk Melawan Tapi Mereka Sudah Terlebih Dahulu Takut Dengan Serangan Yang Dikeluarkan Oleh Si Boy Mereka Pun Tidak Berani Macam Macam Lagi Yazie Pun Kemudian Pergi Dari Sana Setelah Semua Yang Terjadi Ini Tibalah Sigau Yang Mencoba Menanyakan Kepada Para Pengikutnya Itu Tentang Apakah Yang Sebenarnya Terjadi Disini Salah Satu Orang Kemudian Langsung Membisikkan Sebuah Kalimat Kepada Sigau Orang Itu Mengatakan Kepada Gau Jika Si Roika Telah Dihabisi Oleh Yazie Dan Boy Lebih Tepatnya Boy Si Badan Besar Yang Telah Melakukan Itu Atas Informasi Ini Membuat Sigau Pun Penasaran Dengan Apa Yang Sebenarnya Disembunyikan Oleh Yazie Dan Boy Dia Juga Mencoba Untuk Mendalami Tentang Seberapa Kuat Kemampuan Yang Dimiliki Oleh Yazie Sementara Itu Di Tempat Berbeda Yazie Kini Tengah Membaca Buku Dan Kemudian Dia Mencoba Menanyakan Kepada Sistem Apakah Mungkin Si Boy Ini Bisa Membahayakan Atau Merugikan Dirinya Tak Lama Kemudian Sistem Langsung Mengatakan Jika Si Boy Dapat Dikendalikan Oleh Si Yazie Sepenuhnya Jadi Yazie Tidak Perlu Keberatan Dengan Hal Apapun Dengan Mengetahui Informasi Ini Yazie Semakin Yakin Jika Boy Adalah Budak Yang Benar Benar Baik Yazie Kemudian Menyeru Boy Untuk Segera Mempelajari Buku Yang Tadi Diberikan Oleh Gau Agar Si Boy Lebih Cepat Berkembang Disana Yazie Juga Punya Keinginan Jika Dia Harus Segera Mencapai Level 10 Agar Kemampuannya Bisa Berkali Kali Lipat Ketika Nanti Dirinya Bisa Melakukan Pergantian Profesi Di Sebuah Tempat Yang Bernama Modu Sebelum Itu Untuk Menghilangkan Kemenatan Yang Dia Jalani Dan Rasakan Selama Ini Yazie Mengajak Boy Untuk Mendatangi Game Store Yang Tak Jauh Dari Lokasi Disana Dia Menemukan Berbagai Permainan Yang Sangat Menarik Dan Salah Satu Permainan Itu Seakan Akan Menciptakan Sebuah Ruang Untuk Bertarung Dengan Zombie Virtual Zombie Itu Terkesan Sangat Nyata Sekali Jadi Yazie Bisa Mungkin Mengalahkan Para Zombie Tersebut Di Tempat Permainan Meskipun Zombie Itu Terkesan Virtual Si Yazie Tetap Mendapatkan Item Dari Pembunuhan Yang Ia Lakukan Disana Dia Mendapatkan Sebuah Item Yang Bernamai Toilet Paper Yang Mampu Dia Gunakan Untuk Sebuah Keperluan Yazie Kemudian Kembali Melangkah Dan Mencoba Menemukan Item Menarik Lainnya Yang Ada Di Sekitaran Sini Ia Bersama Dengan Boy Berhasil Menghabisi Seluruh Zombie Yang Ada Di Tempat Itu Boy Juga Telah Melakukan Segala Perintah Yang Dikatakan Oleh Yazie Jadi Saat Ini Boy Juga Mampu Untuk Menghabisi Para Zombie Dengan Segala Kejadian Ini Yazie Mendapatkan Berbagai Item Menarik Lainnya Sehingga Itu Langsung Masuk Ke Inventor Dengan Keadaan Ini Itu Artinya Season Pertama Dari Apokalip 100% Drop rate Pun Berakhir Sampai Disini Hal Ini Bisa Diselesaikan Di Season Pertama Karena Chapternya Sudah Mentok Dan Itu Cukup Membutuhkan Waktu Bagi Kita Untuk Menunggunya Jadi Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Sampai Håten Contried M for 努力 D Catherine Este Em Miss Hooten B gucken F Terima kasih.